Barisan tentara yang mengenakan baju besi logam hitam diam-diam berdiri di tanah kosong yang luas di luar ibu kota Kekaisaran. Masa hitam itu tampak seperti awan gelap tak berujung. Tentara yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan melihat ke atas dengan tatapan memuja. Di tembok kota, Kaisar King berdiri dengan tenang, menatap awan gelap tentara di bawah. Dia berkata dengan lemah, sisa-sisa kerajaan langit telah menyerang King Suan. Mereka pantas mati. Sisa-sisa kerajaan langit telah menginvasi King Suan. Mereka pantas mati. Tentara yang tak terhitung jumlahnya meraung seolah jantung dan paru-paru mereka terkoyak. Mereka meneriakan kata-kata ini dengan penuh semangat, dan mata mereka penuh kegembiraan. Ayo pergi ke kabupaten Mukin. Hari ini, kita harus membunuh sisa-sisa kerajaan surgawi. Kaisar hijau perlahan membuka mulutnya. Tangan kanannya menunjuk ke arah kota Mukin. Segera, langkah kaki yang mengerikan dan teratur terdengar di luar ibu kota. Masa tentara kulit hitam, di bawah kepemimpinan jenderal masing-masing, bergerak serentak menuju kota Mukin. Kaisar King berdiri dengan tenang di tembok kota, memandangi para prajurit yang perlahan-lahan pergi. Matanya dipenuhi rasa dingin. Elder King Si, kapan kita akan bergerak? Tidak lama setelah tentara pergi, dua tim yang terdiri dari sepuluh orang melompat ke tembok kota dan mendekati Kaisar King. Pemimpin kedua tim adalah Jin Seng dari dinasti Suci Al-Kait dan Yun Song Jun dari dinasti Suci Paus Biru. Jin Seng lah yang menanyakan pertanyaan itu. Kita hanya perlu mengikuti di belakang para prajurit. Dengan kekuatan militer ibu kota kekaisaran, kita pasti bisa menghancurkan kerajaan surgawi. Ketika kekuatan militer kerajaan surgawi hampir habis, para penggarap tingkat tinggi akan keluar untuk membantu. Saat itu waktu, kita akan tiba-tiba muncul dan membuat mereka lengah. Bukankah itu lebih baik? Kaisar King berkata sambil tersenyum dengan tangan di belakang punggung. Yun Song Jun dan Jin Seng keduanya mengangguk. Langkah Kaisar King bagus. Kekuatan militer ibu kota kekaisaran jauh lebih kuat daripada kekaisaran surgawi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mereka bisa memaksa para penggarap tingkat tinggi dari kerajaan surgawi untuk keluar. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan membuat kerajaan surgawi lengah. Ayo pergi. Kaisar King berkata, dan sekelompok orang diam-diam mengikuti di belakang tentara di depan. Dengan budidaya mereka, terlalu mudah bagi mereka untuk tidak terdeteksi. Ketika pasukan ibu kota kekaisaran berangkat, suasana di kabupaten mungkin menjadi sangat husyuk. Di ruang resepsi, Luhantian, Zwa Wen, dan yang lainnya semuanya duduk tegak. Mata mereka penuh kesungguhan. Baru saja, studio pramuka Kerajaan Surga melaporkan bahwa Kaisar King dari ibu kota kekaisaran telah mengirimkan pasukan ke Kerajaan Surga. Mereka jelas berniat mengumpulkan semua kekuatan untuk menyerang kerajaan surgawi. Kaisar Yang Kaisar, berapa banyak tentara berapa banyak pasukan yang Anda miliki? Luhantian sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit khawatir, Kerajaan Surgawi kita hanya memiliki 150 ribu tentara. Bahkan jika kita memasukkan bala bantuan dari kekaisaran Yansuan, kita hanya memiliki 350 ribu tentara. Perbedaannya agak besar. Saudara Hantian, jangan khawatir. Senior Si Yuan dan saya telah menyiapkan formasi asal yang sangat kuat di luar ibu kota kabupaten. Formasi asal ini dapat sepenuhnya membalikkan perbedaan ini, kata Zwa Wen sambil tersenyum percaya diri. Saya harap begitu. Luhantian berkata dengan cemas. Meskipun Zwa Wen terlihat sangat percaya diri, dia masih sedikit takut. Bagaimanapun, perbedaan 150 ribu tentara sangatlah besar. Jika kita tidak bisa menghadapinya kali ini, kita hanya bisa membiarkan para penggarap kekaisaran Surgawi tingkat tinggi mengambil tindakan bersama untuk menutupi kekurangan jumlah mereka, pikir Luhantian dalam hati. Dia juga sedikit tidak berdaya. Ayo ke pinggir kota dulu. Zwa Wen berkata sambil tersenyum. Semua orang mengangguk setuju. Segera setelah itu, kelompok itu keluar dari ruang resepsi dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas ke pinggir kota. Menara asal Ki yang berdiri tidak jauh dari ibu kota kabupaten telah diserap ke dalam tubuh Luhantian. Dia telah menyempurnakan menara asal Ki menjadi senjata kaisar. Secara alami, dia bisa menyimpan dan melepaskannya sesuai keinginannya. Saat ini, suasana seluruh ibu kota provinsi menjadi sangat khusyuk. Semua orang tenggelam dalam tekanan yang sulit disembunyikan. Banyak tentara lapis baja di kota itu mencengkeram senjata mereka erat-erat saat mereka menunggu pertempuran berdarah yang mungkin terjadi. Tentara kekaisaran Yansuan kita telah tiba. Bagaimana kalau kita bertemu dengan tentara ibu kota kekaisaran di luar kota? Kaisar api tiba-tiba berkata. Iya. Zwa Wen mengangguk. Segera setelah itu, dia mendengar langkah kaki yang memekakkan telinga datang dari jauh. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa beberapa ratus mil jauhnya dari kota, sekelompok tentara berkulit hitam berjalan dengan rapi ke arah mereka. Baju besi para prajurit ini diukir dengan simbol api, yang menunjukkan bahwa para prajurit ini adalah prajurit kekaisaran Yansuan. Yang mulia, Kaisar api. Ketika 200 ribu tentara kekaisaran Yansuan tiba di kota, mereka semua berlutut dan berteriak dengan hormat kepada kaisar api di tembok kota. Kaisar api menganggup dan berkata dengan suara yang jelas, tetaplah di tempatmu sekarang. Iya. Para prajurit kekaisaran Yansuan tidak melanggar perintah Kaisar api. Sebaliknya, mereka semua merespons dan berbalik, tetap di tempat mereka berada. Pada saat yang sama, gerbang kota ibu kota kabupaten perlahan dibuka. 150 ribu tentara kerajaan surgawi berjalan keluar dengan tertib di bawah komando Luhantian dan berdiri di samping tentara kekaisaran Yansuan. Di tembok kota, tokoh-tokoh penting ibu kota kabupaten semuanya telah tiba. Bahkan Paman Liu, Fang Yu, Lu Yuanhua, dan Lu Yongsheng berdiri di tembok kota. Namun, mereka berempat memandang Zouan dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Luhantian telah mengumumkan identitas Zouan ke seluruh ibu kota kabupaten. Oleh karena itu, banyak orang di ibu kota kabupaten mengetahui bahwa pemuda yang berdiri di samping Luhantian adalah Zouan, yang telah mengguncang seluruh kekaisaran King Suan. Dia pernah membunuh lima guru suci sendirian dan bahkan berani bertarung melawan Kaisar King. Meski pada akhirnya dia kalah, itu adalah kekalahan yang gemilang. Bagaimanapun, Zouan hanya berada di alam berdaulat saat itu. Sungguh mengesankan bagi seseorang dengan kultivasi seperti itu untuk memiliki keberanian menantang ahli Kaisar Rilem, apalagi bertarung dengan Kaisar King seperti yang dilakukan Zouan. Meskipun budidaya Zouan telah meningkat pesat dan dia telah mencapai alam puncak guru suci, dia belum memasuki alam Kaisar. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan ahli alam Kaisar seperti Kaisar King? Fang Yu mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Meskipun dia telah mendengar banyak legenda tentang Zouan di masa lalu, Zouan belum memasuki alam Kaisar. Bahkan jika dia berada di puncak alam kemuliaan ilahi, masih ada kesenjangan besar antara dia dan alam Kaisar. Zouan tidak akan banyak berguna dalam pertempuran tingkat tinggi ini. Saudara Zouan adalah Master Arcana kelas 6. Kali ini, dia dan Penatua Si Yuan telah membentuk formasi asal yang kuat di luar kota. Bagaimana bisa tidak ada gunanya? Miao Elefe berkata dengan ketidakpuasan sambil meletakkan tangannya di pinggul. Dia adalah Master Arcana kelas 6. Fang Yu tertegun dan tidak mengatakan apapun lagi. Master Suci Puncak mungkin tidak banyak berguna, tapi Master Arcana kelas 6 jauh lebih berguna dalam pertempuran. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari jauh. Kemudian, Luhantian, Zouan, dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat pasukan yang padat seperti awan hitam maju ke arah mereka. Tentara ibu kota kekaisaran ada di sini, kata Luhantian dengan suara rendah saat matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Aku tidak melihat Kaisar King dan yang lainnya di pasukan, kata Kaisar Apis sambil mengerutkan kening. Saya khawatir mereka diam-diam mengikuti di belakang tentara. Kita harus berhati-hati. Kaisar King dan bala bantuannya tidak sederhana. Kita tidak boleh gegabuh, kata Luhantian hati-hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, pasukan ibu kota kekaisaran tiba di kaki kota dan menghadapi pasukan kerajaan surgawi dari jauh. Aura pembunuh tiba-tiba muncul. Saat kedua pasukan berhadapan, momentum adalah hal terpenting. Baik tentara ibu kota kekaisaran maupun pasukan kerajaan surgawi saling menatap dengan mata dingin. Membunuh. Setelah konfrontasi berlangsung selama setengah waktu dupa, seorang jenderal berbaju besi berat di depan tentara ibu kota kekaisaran berteriak. Dia memegang pedang bulan sabit naga hijau di tangannya dan menamparkan perut kudanya dengan kakinya. Dia memerintahkan ribuan tentara dan kuda untuk menyerang pasukan kerajaan surgawi. Tetap di tempatmu sekarang dan jangan bergerak. Zuowen perlahan mengucapkan kata-kata ini, menyebabkan pasukan kekaisaran surgawi, yang gempar karena pasukan ibu kota kekaisaran terbang di atasnya, menjadi tenang. Meskipun banyak prajurit yang menunjukkan ketidaksenangan di mata mereka, mematuhi perintah adalah kode etik mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa menentangnya. Apa yang sedang dilakukan Zuowen? Mengapa dia menyuruh tentara untuk tetap di tempat mereka berada? Apakah dia mencoba membunuh mereka? Suara Zuowen tidak nyaring, tapi sangat keras dan jelas. Banyak orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Semua orang terkejut pada awalnya, lalu mereka mengungkapkan keraguan mereka. Meskipun Luhantian dan Kaisar Api juga terkejut, mereka memilih untuk percaya pada Zuowen tanpa syarat. Ketika tentara ibu kota kekaisaran berada sekitar 100 mil jauhnya dari tembok kota, Zuowen dan Penatua Si Yuan saling memandang. Segera, keduanya membentuk segel pada saat bersamaan. Tiba-tiba, kekuatan misterius melonjak dari jarak 100 mil. Di langit, seekor kuda draconik besar sedang membumbung tinggi, dan pola diagram sungai di punggungnya terus-menerus digariskan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat diagram sungai diuraikan, aura yang sangat kuat mengalir keluar, menyebar ke seluruh jarak 100 mil. Pasukan ibu kota kekaisaran yang menyerbu ke area seluas 50 km langsung tercengang. Karena mereka menyadari bahwa panca indera mereka sepertinya telah lenyap saat ini. Mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan bahkan indera penciuman dan sentuhan mereka telah sepenuhnya diambil oleh formasi diagram sungai. Membunuh Saat arai diaktifkan, Zuowen melontarkan kata, bunuh. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit dan memenuhi langit di atas seluruh wilayah. Membunuh 1162 Di belakang pasukan ibu kota kekaisaran, Kaisar King, Yun Zhongjun, Sein Jin, dan beberapa orang lainnya mengikuti dengan tenang. Dengan budidaya rilem kekuatan kekaisaran, secara alami mudah bagi mereka untuk menyembunyikan jejak mereka. Kali ini, Yun Zhongjun dan Sein Jin masing-masing membawa tiga orang. Termasuk Kaisar King, totalnya ada sembilan orang. Secara kebetulan, di antara delapan orang dari dinasti Suci Paus Biru dan dinasti Suci Alkaid, terdapat empat kaisar bela diri. Empat sisanya adalah yang mulia surgawi puncak. Yun Zhongjun dan Sein Jin adalah kaisar bela diri tingkat ketiga. Dua kaisar bela diri lainnya dari dinasti Suci Paus Biru dan dinasti Suci Alkaid adalah kaisar bela diri tingkat pertama. Termasuk Kaisar King yang merupakan kaisar bela diri tingkat kedua, total ada lima kaisar bela diri. Ini adalah barisan yang sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, Kaisar King adalah satu-satunya kaisar bela diri di kekaisaran King Suan. Bahkan setelah kebangkitan Luhantian yang tiba-tiba, dia juga telah maju ke alam kaisar bela diri. Totalnya hanya ada dua kaisar bela diri. Namun sekarang, dengan dukungan dinasti Suci Paus Biru dan dinasti Suci Alkaid, pihak Kaisar King memiliki total lima kaisar bela diri. Untuk tempat kecil seperti kekaisaran King Suan, itu jelas merupakan barisan yang sangat menakutkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa di kekaisaran King Suan, barisan seperti itu bahkan bisa menyapu bersih segalanya. Ini juga merupakan alasan paling mendasar mengapa Kaisar King begitu percaya diri saat ini. Ibu kota kekaisaran kita memiliki total lima ratus ribu pasukan elit, sedangkan Kerajaan Surga hanya memiliki tiga ratus lima puluh ribu. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Ketika pasukan Kerajaan Surga tidak dapat melawan, Luhantian dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melawan. Bisa duduk diam. Ketika saatnya tiba, kami akan memberi mereka peringatan. Pada saat itu, Luhantian dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika Zuawan berada di Kerajaan Surga, dia pasti akan bergerak. Ini saatnya bagi kalian berdua untuk membalas dendam, kata Kaisar King sambil tertawa kecil. Hah, saya harap bajingan kecil Zuawan itu ada di Kerajaan Surga. Rakyat kami tidak mudah dibunuh. Karena dia telah membunuh mereka, dia harus membayar dengan nyawanya, kata Yun Zhongjun dengan tata pandingin. Meskipun Sein Jin di sampingnya, Sein Jin tidak mengatakan apa-apa. Dari niat membunuh yang keluar dari matanya, dia memikirkan hal yang sama seperti Yun Zhongjun. Membunuh. Pada saat ini, pasukan ibu kota Kekaisaran mulai menyerang. Melihat pemandangan ini, Kaisar King menyilangkan tangannya, matanya dipenuhi keyakinan. 500 ribu melawan 350 ribu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pasukan ibu kota Kekaisaran mereka memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Di bawah komando Zuawan, pasukan Kerajaan Surga berhenti sepenuhnya di tempat mereka berada. Kaisar King sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zuawan, tapi senyuman dingin masih muncul di sudut mulutnya. Ketika arrai diagram sungai naik, pasukan Kekaisaran Surgawi bergerak. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Kaisar King, dan ekspresi wajahnya membeku. Ini karena dia menemukan bahwa para prajurit ibu kota Kekaisaran yang telah memasuki formasi diagram sungai semuanya tercengang di tempat. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan ketika pasukan Kerajaan Surgawi mendekat, mereka tetap tidak menyadarinya. Dalam keadaan yang aneh, pasukan ibu kota Kekaisaran, yang penuh momentum, tiba-tiba menjadi anjing liar. Mereka hampir dibantai secara sepihak oleh tentara Surgawi tanpa ada kemampuan untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Kaisar King bergumam tidak percaya. Itu formasi itu. Tatapan Yun Zhongjun tiba-tiba tertuju pada kuda naga besar di langit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Kaisar King. Formasi ini, apakah ini dibuat oleh bajingan kecil Zuawan itu? Kaisar King menatap sosok Zuawan di tembok kota di kejauhan. Baru saja, Zuawanlah yang menyuruh pasukan Kerajaan Surgawi untuk diam. Ketika pasukan ibu kota Kekaisaran jatuh ke dalam arai diagram sungai, Zuawan juga yang mengucapkan kata, bunuh, dan memerintahkan pasukan Kerajaan Surga untuk membantai pasukan ibu kota Kekaisaran. Sepertinya anak ini memang sedikit tidak biasa. Namun, tidak ada gunanya betapapun tidak biasa dia karena dia pasti akan mati. Yun Zhongjun dan Jin Seng memandang Zuawan dengan tatapan mematikan. Tujuan mereka datang ke sini kali ini adalah untuk membunuh Zuawan. Hanya dalam waktu setengah jam, 200 ribu prajurit ibu kota Kekaisaran yang pertama kali memasuki susunan diagram sungai hampir dibantai sendirian oleh pasukan Kerajaan Langit. Di sisi lain, pasukan Kerajaan Surgawi tidak mengalami korban jiwa. Rekor pertempuran seperti itu benar-benar menantang surga. Di sisi lain, 300 ribu tentara ibu kota Kekaisaran yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka mundur hampir seratus langkah. Tidak satu pun dari mereka yang berani masuk ke dalam formasi diagram sungai. Apa yang terjadi sebelumnya sungguh terlalu aneh bagi mereka. Tentara Kerajaan Surgawi tidak mengejar mereka. Setelah menyaksikan kekuatan aray diagram sungai, mereka sangat kagum pada Zuawan. Untuk dapat membentuk formasi yang begitu kuat, Zuawan jelas merupakan seorang arcanis dengan kekuatan mental yang sangat kuat. Tentara paling takut pada kaum arcanis. Sebab, keberadaan perang seperti itu pada umumnya dapat menentukan hasil perang. Jika formasi ini tidak dipatahkan, pasukan ibu kota Kekaisaranmu tidak akan mampu bersaing dengan pasukan Kerajaan Langit sama sekali, tiba-tiba Jin Seng berkata. Ekspresi Kaisar King sangat jelek. Matanya berkedip saat dia berkata kepada Jin Seng dan Yun Zongjun, sepertinya kita masih perlu mengambil tindakan dalam perang ini. Bisakah kalian berdua membantuku? King Zee pasti akan berterima kasih setelah masalah ini selesai. Jin Seng dan Yun Zongjun saling berpandangan dan tersenyum, karena kita sudah sampai di sini, mengapa kita tidak bisa memberikan wajah pada tetua King Zee? Selain itu, tujuan kita kali ini adalah si bajingan kecil Zewawan. Karena bajingan kecil ini berada di pihak Kerajaan Surgawi, bukanlah masalah besar untuk menghancurkan Kerajaan Surgawi selagi kita berada di sana. Mendengar mereka berdua setuju, mata Kaisar King berbinar gembira. Ia berkata, Sekarang, saya akan pergi dan menghancurkan formasi itu terlebih dahulu. Setelah formasi tersebut rusak, kita akan mulai menyerang ibu kota Kerajaan Langit. Dengan itu, Kaisar Cian mengambil langkah maju dan langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Dia datang ke langit di atas river diagram Arrai, dan aura Kaisar yang menakutkan menyebar, menyebabkan sembilan bintang Cian turun dari langit, membuatnya terlihat sangat kuat. Yang mulia, Kaisar King. Melihat Kaisar King muncul, tentara ibu kota ke Kaisaran berteriak dan berlutut dengan satu kaki. Semangat mereka yang awalnya putus asa tiba-tiba meningkat. Kerubah tua, Kaisar King, akhirnya keluar. Di tembok kota, mata Zhuowen, Luhantian, dan yang lainnya berbinar saat mereka menatap sosok yang dikelilingi oleh sembilan bintang Cian. Melihat tujuan Kaisar King, dia seharusnya mencoba menghancurkan susunan diagram sungai. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Aku akan pergi dan menemuinya. Luhantian mendengus dingin dan tiba-tiba melangkah keluar. Sembilan bintang Kaisar Putih turun dan langsung tiba di tempat Kaisar King berada. Dengan hentakan tangan kanannya, sembilan bintang putih itu menghantam Kaisar King seperti sembilan gunung. Kaisar King, yang awalnya berencana menghancurkan formasi, juga memperhatikan sembilan bintang putih Luhantian. Dia sedikit mengernyit dan tidak punya pilihan selain menggunakan sembilan bintang hijau untuk memblokirnya. Bang! Delapan belas bintang langsung bertabrakan, dan suara gemuruh bergema di langit. Kemudian, cahaya bintang putih dan hijau tersebar, menyelimuti seluruh langit di atas ibu kota kerajaan surgawi. Seolah-olah hujan meteor jatuh dari langit. Berdebar! 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 Kaisar King dan Luhantian masing-masing mundur puluhan langkah dan saling berhadapan di langit. Aura Kaisar yang menakutkan bagaikan gunung, menyelimuti seluruh prajurit kerajaan langit dan menyebabkan mereka gemetar. Mereka tidak dapat menahan Aura Kaisar dan berlutut di tanah. Luhantian! Anda telah meningkat pesat. Hanya dalam dua tahun, Anda sebenarnya telah mencapai level ini. Kaisar King memandang Luhantian dengan ketakutan dan berkata dengan dingin. He he, bukankah ini semua berkatmu? Omong-omong, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Bukankah begitu, Kaisar King? Luhantian menyeringai dan berkata dengan santai. Mendengar ini, wajah Kaisar King berkedut, dan ekspresinya menjadi gelap. Kemudian, dia memandang Zua Wen dan berkata dengan dingin, Zua Wen, bukankah kamu datang jauh-jauh dari lautan kepahitan untuk membalas dendam padaku? Sekarang aku tepat di depanmu, kenapa kamu tidak keluar? Mendengar bahwa Kaisar King, Kaisar tingkat kedua, menantang Zua Wen, seorang guru surgawi puncak, banyak orang di kerajaan surgawi merasa jijik. Kaisar King benar-benar tidak tahu malu. Dia adalah Kaisar tingkat kedua, dan kakak Zua hanyalah seorang guru langit puncak. Beraninya dia meminta kakak Zua untuk melawannya. Miao Elefe mendengus marah. Fang Yu, Paman Liu, dan yang lainnya mengangguk setuju. Tindakan Kaisar King memang tercelah. Tentu saja, banyak orang juga mengira Zua Wen tidak akan menerima tantangan Kaisar King. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, Zua Wen melangkah keluar dan muncul di depan Kaisar King dalam sekejap. Dia menatap Kaisar King tanpa rasa takut dan berkata, Kamu benar. Aku, Zua Wen, datang ke sini untuk memenggal kepala anjingmu. Mendengar ini, banyak orang di kerajaan surga menatap kosong ke punggung Zua Wen. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, yaitu apakah Zua Wen sudah gila. Meskipun Zua Wen telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir, dia belum mencapai alam Kaisar. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan seorang kultifator Kaisar Rilem? Haha, Zua Wen, kamu masih sombong seperti sebelumnya. Yang mulia surgawi puncak sebenarnya berani menerima tantangan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa keberanian Anda terpuji atau Anda bodoh. Kaisar teratai tiba-tiba mencibir. Mata Zua Wen sangat tenang. Dia berkata dengan acu tak acu, kalian semua tidak perlu bersembunyi lagi. Karena Kaisar King berani memimpin tentara ibu kota ke Kaisaran untuk melancarkan serangan umum hari ini, dia harus mendapat bala bantuan. Jadi, keluarlah. Benar saja, begitu kata-kata Zua Wen keluar, delapan siluet bergegas keluar dari tempat persembunyiannya dan mendarat di samping Kaisar King. Aura delapan siluet ini sangat menakutkan, terutama dua orang yang memimpin. Aura mereka bahkan lebih kuat daripada aura Kaisar King dan Luhantian. Dua kultifator alam Kaisar Langit Ketiga. Luhantian menatap Yun Zhongjun dan Jin Seng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebenarnya ada dua kultifator Rilem Kaisar Langit Ketiga. Barisan seperti itu. Suara Luhantian tidak lembut. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan surgawi mendengarnya dengan jelas dan menjadi gempar. Bahkan Kaisar yang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Bagaimana Kaisar King melakukannya? Bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak kultifator Kaisar Rilem? 1163 Entah itu Jin Seng atau Yun Zhongjun, aura mereka sangat mirip dengan Jin Tertinggi dan Kaisar Biru. Oleh karena itu, ketika Zuawan melihat mereka muncul, dia menyimpulkan bahwa mereka pasti berasal dari dinasti Suci Paus Biru dan Al-Kaid. Bagaimanapun juga, Zuawan telah membantai para jenius terbaik dari dua dinasti Suci ini, termasuk Jin Tertinggi dan Kaisar Biru. Melihat kelompok delapan orang yang tiba-tiba muncul, mata Zuawan bersinar penuh pengertian. Faktanya, ketika dia tahu bahwa Kaisar Azure akan meminta bala bantuan, dia seharusnya tahu bahwa apa yang disebut bala bantuan ini kemungkinan besar berasal dari dua dinasti Suci. Dengan adanya konflik antara Zuawan dan kedua dinasti Suci, bahkan Zuawan tidak percaya bahwa kedua dinasti Suci tidak menaruh dendam padanya. Kaisar Azure hanya perlu merilis berita bahwa Zuawan telah kembali ke dinasti Mistik Azure, dan kedua dinasti Suci pasti akan mengirimkan ahli untuk memburunya. Cukup pintar, kami memang berasal dari dua dinasti Suci. Saya adalah Jin Seng dari dinasti Suci Al-Kaid, dan dia adalah Yun Zongjun, penguasa Suci dari dinasti Suci Paus Biru. Jin Seng terkekeh, suaranya dipenuhi dengan niat jahat saat dia berkata dengan dingin kepada Zuawan. Tuan Suci dari dinasti Suci Paus Biru, Yun Zongjun. Zuawan melirik Yun Zongjun. Tekanan yang diberikan Yun Zongjun bahkan lebih kuat dari tekanan Jin Seng. Dia seharusnya berada di puncak alam Kaisar Bela Diri Surga Ketiga, tidak jauh dari alam Kaisar Bela Diri Surga Kempat. Kek, Zuawan, saya rasa Anda tahu mengapa kami ada di sini. Anda telah membunuh banyak orang dari dua dinasti Suci kami. Anda harus tahu kejahatan Anda, bukan? Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menyerah dengan patuh, Yun Zongjun menatap Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Zuawan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Mata Yun Zongjun melengkung berbahaya, dan dia berkata, jika kamu tidak menyerah dengan patuh, menurutku kamu lebih tahu konsekuensinya daripada kami. Kami akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. He he, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, Zuawan tertawa dan mengejek tanpa rasa takut. Huff, kalian anak nakal yang tidak tahu apa yang baik untukmu, seranglah bersama. Tangkap kecil ini untukku. Ingatlah untuk tidak membunuhnya, kata Yun Zongyang kepada tiga orang di belakangnya. Iya. Di antara empat orang yang dikirim oleh dinasti Suci Paus Biru, hanya Yun Zongyang yang merupakan Raja Langit Ketiga. Ada pun tiga sisanya, salah satunya adalah Raja Langit Pertama, dan dua lainnya adalah Yang Mulia Surgawi Puncak. Barisan dinasti Suci Cahaya Goyah mirip dengan dinasti Suci Paus Biru. Jin Seng tetap acuh-ta'acuh saat melihat Yun Zongjun bergerak. Dia hanya berdiri diam di sana. Zuawan hanyalah puncak Yang Mulia Surgawi. Dinasti Suci Yaoguang tidak perlu bergabung dengan dinasti Suci Paus Biru untuk menghadapinya. Jika tidak, mereka akan melebih-lebihkan Zuawan. Ziyang. Ziyang berdiri diam di kehampaan, memperhatikan tiga orang dari pengadilan Suci Paus Biru mendekat. Dia dengan tenang memanggil Ziyang dan empat orang lainnya di tembok kota. Segera, lima sosok turun di belakang Ziyang, aura mereka sebesar lautan melonjak. Ledakan. 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 Ziyang langsung bentrok dengan Raja Langit Pertama dari pengadilan Suci Paus Biru. Bai Mei dan Huang Liang juga bentrok dengan dua Yang Mulia Surgawi Puncak lainnya. Seketika, Yuan Qi yang menakutkan memenuhi langit. Yuan Qi warna-warni yang dipancarkan oleh enam orang menyebar, menstimulasi mata semua orang yang hadir. Hem, Zuawan sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat di sisinya. Yun Zhongjun bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut saat dia melihat ketiga bawahan yang dihadang oleh Ziyang dan dua lainnya. Zuawan tidak sederhana. Dia sebenarnya memiliki lima bawahan yang kuat. Yun Zhongjun, apakah kamu ingin aku membantumu? Jin Seng tiba-tiba berkata sambil terkekeh. Meskipun Jin Seng terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Ziyang dan yang lainnya di samping Zuawan, dia tidak terlalu peduli. Raja Langit Pertama tidak berbeda dengan semut di matanya. Jin Seng, Anda tidak perlu bertele-tele. Cepat dan biarkan bawahanmu menyerang. Zuawan hanyalah seorang yang mulia Surgawi Puncak. Seorang Raja Langit Pertama seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapinya, kata Yun Zhongjun sambil mendengus dingin. Jin Seng tersenyum dan menganggup kepada tiga orang dari pengadilan Suci Al-Kait di belakangnya. Kemudian, mereka bertiga saling memandang dan bergegas menuju Zuawan sesuai perintah Jin Seng. Berengsek! Lu Hantian mengerutkan kening saat melihat ini. Dia melangkah maju, berniat membantu Zuawan. Namun, Kaisar King memblokirnya pada saat yang tepat. Lu Hantian, lawanmu adalah aku. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Kaisar King berkata sambil tersenyum. Enyah! Teriak Lu Hantian dengan marah. Sembilan bintang putih mengembun menjadi seberkas cahaya putih dan bergerak menuju Kaisar Agung King. Kaisar Agung King tidak panik sama sekali. Dia mengendalikan sembilan bintang biru untuk bertabrakan dengan serangan Lu Hantian. Kaisar Agung King tidak panik sama sekali. Dia mengendalikan sembilan bintang biru untuk bertabrakan dengan serangan Lu Hantian. Kekuatan bintang memenuhi udara dan hampir menghancurkan ruang di antara mereka. Keduanya adalah Raja Langit Kedua. Kekuatan mereka sangat seimbang. Sulit bagi Lu Hantian untuk menerobos pertahanan Kaisar King. Astaga! Astaga! Tiga orang dari pengadilan Suci Al-Kait sangat cepat. Mereka tiba di depan Zuawan dalam lima tarikan napas. Guang Han dan Si Yue, yang berdiri di belakang Zuawan, tampak waspada. Mereka bertanya dengan suara rendah, Guru, apa yang harus kita lakukan? Kalian berdua akan berurusan dengan dua guru puncak surgawi. Serahkan Raja Langit Pertama kepadaku. Zuawan menginstruksikan dengan suara rendah. Kemudian, tubuhnya melesat seperti kilat menuju Raja Langit Pertama. Banyak prajurit di prefektur yang tercengang. Apakah Zuawan sedang mencari kematian? Dia sebenarnya sedang menuju Raja Langit Pertama. Saudara Zuo. Mata indah Miao Elefe dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Fang Yu, Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua di sampingnya juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, Zuawan, seorang guru puncak surgawi, sedang melawan Raja Langit Pertama. Itu tidak ada bedanya dengan ngengat yang terbang ke dalam api. Guang Han dan Si Yue tidak merasakan banyak hal. Sebagai pelayan Zuawan, mereka mengetahui kekuatannya lebih baik dari siapapun. Zuawan adalah seorang jenius luar biasa yang telah mengalahkan Lan Jue. Raja Langit Pertama Biasa dari Pengadilan Suci Al-Kai tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Zuawan. Tentu saja, ini hanya apa yang mereka berdua pikirkan. Kebanyakan orang di prefektur hanya punya satu pemikiran, Zuawan sedang mendekati kematian. Seperti yang diharapkan, kesombonganmu tidak mengenal batas. Seorang guru surgawi puncak berani melawanku. Kamu mendekati kematian. Raja Langit Pertama dari Pengadilan Suci Al-Kaid adalah seorang pria paruh baya berjubah biru. Matanya panjang dan sipit, memancarkan aura jahat. Ketika dia melihat Zuawan mengambil inisiatif menyerangnya, matanya dipenuhi dengan ejekan. Ledakan. Dalam sekejap mata, Zuawan dan pria berjubah biru itu bertabrakan. Zuawan memegang Asura War Halbert di tangannya, dan aura kaisar yang menakutkan tercurah. Dengan memutar tangan kanannya, dia menebas dada pria berjubah biru itu. Senjata Kaisar. Pria berjubah biru itu bisa merasakan aura kaisar dari Asura Battle Halbert. Dia berteriak dengan suara rendah dan mengulurkan tangan kanannya, memanggil sembilan kaisar bintang untuk melindunginya. Ledakan. Asura Battle Halbert dan Emperor Stars bertabrakan. Gelombang kejut yang mengerikan meletus dari tabrakan tersebut. Kemudian, pria berjubah biru dan Zuawan mundur puluhan langkah, saling berhadapan dari kejauhan. Hem, senjata kaisar tingkat rendah. Yun Zhongjun dan Jin Seng, yang sedang menonton pertempuran, mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka Zuawan memiliki senjata kaisar tingkat rendah. Dengan basis budidaya kemuliaan ilahi puncaknya, kekuatan tempurnya sebenarnya sebanding dengan prajurit kaisar rilem tingkat pertama ketika ia memegang senjata kaisar tingkat rendah. Lagi pula, Raja Langit Pertama dari Istana Suci Al-Kai tidak memiliki senjata kaisar. Oleh karena itu, kekuatan yang bisa dia berikan tidak lebih kuat dari Zuawan, yang memiliki senjata kaisar. Banyak prajurit di prefektur melihat Zuawan dan pria berjubah biru mundur segera setelah mereka bertabrakan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Zuawan, seorang guru langit puncak, tidak dirugikan melawan Raja Langit Pertama. Sebaliknya, mereka berimbang. Tentu saja, ada beberapa orang bermata tajam yang dapat melihat bahwa senjata di tangan Zuawan sungguh luar biasa. Mereka samar-samar menduga bahwa Asura Battle Halbert adalah senjata kaisar yang kuat. Aku tidak menyangka bahwa kamu, yang hanya seorang guru puncak surgawi, akan memiliki senjata kaisar. Senjatamu adalah milikku. Pria berjubah biru itu menatap Asura Battle Halbert di tangan Zuawan. Dia bersiul dan terbang lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri dan menggunakan kekuatan penuhnya. Aura kaisar yang menakutkan itu seperti gunung besar, runtuh, menyebabkan tubuh Zuawan tenggelam. Kebingungan tingkat ketiga Zuawan memegang tombak di tangan kanannya dan berdiri dengan bangga. Dia secara langsung mengerahkan kekuatan kebingungan tingkat ketiga. Tiba-tiba, ki darah yang mengerikan meledak, membentuk pusaran merah darah yang mengerikan dengan dia sebagai pusatnya. Rambut darahnya tumbuh sampai ke pantatnya. Membunuh. Dengan satu langkah, kekuatan mengerikan meninggalkan gelombang udara berbentuk cincin di kehampaan. Zuawan melesat seperti anak panah dan tiba di depan pria berjubah biru itu dalam sekejap. Suara mendesing. Asura Battle Halbert terbungkus dalam aura yang tak tergoyahkan dan berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, menusuk ke arah titik vital pria berjubah biru itu. Berengsek! Bagaimana aura orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pupil pria berjubah biru itu menyusut saat dia merasakan aura menakutkan yang datang dari Asura Battle Halbert milik Zuawan. Wajahnya akhirnya berubah. Dia mengangkat tangannya dan gelombang Yuan Power menyembur keluar. Sembilan bintang kaisar berkumpul dan membentuk perisai berbintang. Bang! Ujung tajam dari Asura War Halbert tiba-tiba melesat keluar, bertabrakan dengan star shield. Kemudian, suara benturan logam yang tajam dan memekakkan telinga terdengar, dan momentum maju Asura War Halbert terhenti. Segel Harta Berduka Zuawan tidak sedang terburu-buru. Dia segera menggunakan segel harta karun berkabung dari segel berharga tujuh emosi. Aura kesedihan turun ke hati pria berjubah biru itu seperti kutukan. Kemudian, pria berjubah biru itu terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya telah melemah hampir 20%. Merusak 1164 Ah! Ceritan yang membekukan darah terdengar saat pria berjubah biru itu menatap Zuawan dengan tidak percaya. Dia adalah kaisar tingkat pertama, tetapi dia dikalahkan oleh guru surgawi puncak. Mati! Zuawan memutar tangan kanannya dan ki darah yang menakutkan muncul dari Asura Battle Halbert. Pria berjubah biru itu merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan meledak menjadi awan kabut darah. Bahkan jiwa yang baru lahir di tubuhnya tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Namun, seluruh wilayah, baik di dalam maupun di luar, tenggelam dalam kehaningan. Semua orang menatap pria berjubah biru itu, yang telah meledak menjadi kabut berdarah dan tidak bisa mati lagi. Semuanya menjadi linglung. Pria berjubah biru, kaisar tingkat pertama, sangat lemah sehingga dia langsung dibunuh oleh Zuawan, seorang guru surgawi puncak. Ketika semua orang pulih dari keterkejutan mereka, mereka tahu bahwa bukan pria berjubah biru itu terlalu lemah, tetapi karena Zuowen terlalu kuat. Puncak yang mulia surgawi langsung membunuh kaisar tingkat pertama. Betapa menakutkannya anak ini. Sangat kuat, Miau Elefe menutup mulutnya dan bergumam pelan. Fang Yu, Lu Yuanhua, dan Elefe Yongsheng bahkan lebih terkejut daripada Miau Elefe. Meskipun mereka tahu bahwa Zuawan kuat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa guru surgawi puncak dapat membunuh kaisar tingkat pertama dalam sekejap. Bagaimana Zuowen melakukannya? Fang Yu, khususnya, membenci Zuawan karena sikap hangat Miau Elefe terhadap Zuawan. Dia ingin membalas dendam pada Zuawan. Untungnya, dia tidak membalas dendam pada akhirnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Tuan Zuawan Perkasa Di luar kota, 350 ribu tentara kerajaan surgawi berteriak satu demi satu, wajah mereka penuh dengan ekspresi berapi-api. Ahli kerajaan musuh yang tinggi dan perkasa telah dibunuh oleh Zuowen begitu saja, sangat meningkatkan moral pasukan kerajaan surgawi. Banyak tentara bahkan memandang Zuowen dengan mata penuh kekaguman. Berita kembalinya Zuowen telah menyebar ke seluruh kota. Sekarang Zuowen telah membunuh Kaisar Tingkat Pertama. Banyak pejuang di kota memandang Zuowen dengan mata menyala-nyala. Ledakan. Kaisar King dan Luhantian bentrok lagi, lalu keduanya mundur puluhan langkah. Keduanya memperhatikan situasi di pihak Zuowen dan terkejut. Luhantian tampak terkejut, sedangkan Kaisar King tampak ngurung. Haha, Zuowen, aku tahu kamu akan mendapatkan sesuatu kali ini. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Anda membunuh Kaisar Tingkat Pertama sebagai guru surgawi puncak. Bakatmu benar-benar mengerikan. Luhantian tertawa. Wajah Kaisar King sangat jelek. Dia memandang Jinseng dan Yun Zongjun dan berkata, Kalian berdua. Zuowen ini sangat sombong. Dia membunuh Kaisar lain dari dinasti Suci Yaoguang. Menurutku kalian berdua tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun, bukan? Yun Zongjun mencibir dan berkata kepada Jinseng, Saudara Jinseng. Kaisar itu adalah anggota dinasti Suci Yaoguangmu. Saya tidak berpikir Anda akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika anak ini membunuhnya, bukan? Mata Jinseng sangat suram. Dia menatap dingin ke arah Yun Zongjun, lalu menatap Zuowen dan berkata, Bagus. Anda berani membunuh anggota dinasti Suci Yaoguang saya. Anda tahu konsekuensinya. Zuowen berdiri dengan bangga di kehampaan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini bukan pertama kalinya aku membunuh dinasti Suci Yaoguangmu. Akankah kamu melepaskanku jika aku membunuh satu orang lebih sedikit? Ledakan. Benar saja, begitu Zuowen mengatakan ini, Jinseng mengepalkan tinjunya, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Tekanan Kaisar yang mengerikan meletus seperti gunung berapi dan mengalir keluar, menyebabkan pupil Zuowen menyusut. Kamu benar-benar mendekati kematian, Bajingan kecil. Aku akan memberitahumu dengan jelas hari ini bahwa kamu sudah mati. Setelah dia selesai berbicara, Jinseng tidak membuang waktu lagi. Dia mengambil langkah di udara dan tiba di depan Zuowen. Dia menekan tangan kanannya ke bawah dan cahaya keemasan berkedip. Itu berubah menjadi batu emas raksasa yang tingginya puluhan kaki. Batuan emas yang tidak bisa dihancurkan ini jatuh dari langit, bersiul di udara saat langsung menuju ke wajah Zuowen. DENTANG Zuowen menyapu tombaknya, dan ujung tombaknya, yang berlumuran ki darah, menempel pada permukaan batu emas. Kemudian, Zuowen terkejut saat menemukan kekuatan besar datang dari tangan kanannya, menyebabkan seluruh tubuhnya terkompresi. Kekuatan besar ini begitu menakutkan hingga sepertinya akan menghancurkan Zuowen. Deng! Di bawah kekuatan besar ini, Zuowen mau tidak mau mundur puluhan langkah. Dia menatap Jin Seng, yang sedikit terkejut. Jelas sekali, Jin Seng mengira Zuowen tidak akan mampu menolak tindakan ini. Dia tidak menyangka anak ini hanya akan mundur belasan langkah. Tercelah, Kaisar Langit Ketiga sebenarnya berani menindas seorang junior di puncak alam Master Surgawi. Apakah kamu tidak merasa malu? Mata Luhantian penuh amarah. Jin Seng benar-benar mengabaikan Luhantian dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bajingan kecil ini pantas mati. Dia membunuh pangeran ketiga dari dinasti Suci Yaoguang dan beberapa ahli alam Kaisar. Sudah sewajarnya aku membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Jin Seng terbang lagi. Meskipun Luhantian mengkhawatirkan keselamatan Zuowen, sangat disayangkan Kaisar King terikat erat dengannya, tidak memberinya kesempatan untuk membantu Zuowen. Tindakan Jin Seng yang menindas yang lemah telah menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan dari banyak petani di prefektur. Namun, betapapun marahnya mereka, itu tidak ada gunanya. Jin Seng harus membunuh Zuowen hari ini. Yun Zhongjun menyilangkan tangannya dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Menurutnya, Zuowen pasti akan mati jika Jin Seng mengambil tindakan. Meskipun kekuatan tempur Zuowen benar-benar mengejutkannya, perbedaan antara alam Kaisar Langit Ketiga dan alam Kaisar Langit Pertama seperti jurang. Tidak peduli seberapa kuat Zuowen, kecil kemungkinannya dia bisa menandingi Jin Seng. Ledakan, ledakan. Memang benar, begitu Jin Seng mencapai Zuowen, dia melancarkan rentetan serangan ke Zuowen. Di bawah serangan seperti itu, Zuowen benar-benar dirugikan. Sulit baginya untuk menahan serangan itu. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di prefektur menjadi cemas ketika mereka melihat pemandangan ini. Beraninya kamu memblokir seranganku. Mati. Dengan lambayan tangan kanan Jin Seng, batu emas yang terkondensasi dari energi yuannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat batu itu menghantam dengan keras di depan Zuowen. Zuowen mengangkat kedua tangannya, mengangkat Asura Battle Halbert di atas kepalanya dalam upaya untuk memblokir batu emas. Bang. Zuowen mengerang teredam. Kedua tangannya mencengkeram Asura War Halbert saat dia terjatuh ke bawah. Kedua kakinya menginjak tanah, dan kekuatan jatuhnya menyebabkan tanah berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Lutut Zuowen sedikit tertekuk, dan wajahnya sedikit pucat. Seekor semut berani mengguncang pohon. Lelucon yang luar biasa. Jin Seng mencibir. Dia mengangkat batu emas itu lagi dan menghancurkannya. Kali ini, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin serangan ini bisa menghancurkan Zuowen menjadi pati daging. Alam Kebingungan Tingkat 4 Zuowen meraung. Pembantaian Iblis Dauki yang lebih menakutkan keluar dari tubuhnya. Di atas kepalanya, aliran udara berwarna darah terbentuk. Batu emas yang semakin dekat dengannya tiba-tiba berhenti di bawah pengaruh aliran udara berwarna darah ini. Mati. Mata Zuowen memerah. Dia mengangkat Asura Battle Halbert dengan momentum yang tak tertandingi, ingin memotong Jin Seng menjadi dua. Berengsek. Kekuatan orang ini meningkat lagi. Murid Jin Seng menyusut. Batu emas yang menghantam Zuowen mengubah arahnya di udara dan mendarat di depan Jin Seng. Tiba-tiba, Asura Battle Halbert menabrak batu emas. Ding. Suara benturan logam terdengar. Jin Seng terpaksa mundur beberapa langkah di bawah kekuatan Asura Battle Halbert. Mati. Pada saat ini, Zuowen tidak tergoyahkan seperti gunung. Saat dia bergerak, dia secepat kilat. Dia mengangkat Asura Battle Halbert dan menyerang Jin Seng seperti orang gila. Bang. Keduanya bertengkar lagi. Kali ini, bukan lagi Jin Seng yang menekan Zuowen. Sebaliknya, mereka berimbang. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Zuowen sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan kaisar tingkat ketiga. Ini terlalu mengerikan. Orang ini belum memasuki alam kaisar. Bajingan. Jin Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati ketika dia melihat kekuatan Zuowen yang tiba-tiba meningkat. Dia adalah kaisar agung tingkat ketiga, namun dia masih belum bisa mengalahkan Zuowen. Benar-benar memalukan. Ledakan bintang emas. Setelah mengatakan itu, Jin Seng tidak lagi menahan diri. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sembilan bintang kaisar emas muncul. Kemudian, sembilan bintang kaisar mengelilingi Zuowen dengan lintasan yang aneh. Aura yang sangat menakutkan menyembur dari sembilan bintang emas dengan kecepatan tsunami. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari diri mereka. Serangan ini. Kamu akan mati. Meledak. Jin Seng mencibir. Dia mengambil langkah maju dan menjauhkan diri dari sembilan bintang emas. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Segera, sembilan bintang emas yang mengelilingi Zuowen mulai memancarkan aura yang sangat menakutkan. Auranya menjadi semakin menakutkan hingga sembilan bintang emas meledak satu demi satu. Energi ledakan yang mengerikan itu seperti tsunami yang langsung menenggelamkan Zuowen. Anak ini sudah mati. Yun Zongjun mencibir saat melihat adegan ini. Oh tidak. Lu Hantian mendorong kaisar King kembali dengan pukulan. Saat melihat sosok Zuowen tenggelam dalam ledakan sembilan bintang emas, matanya menjadi merah. Zuowen. Lu Hantian melangkah maju dan bergegas menuju ledakan tanpa mempedulikan nyawanya. Kaisar King berdiri diam di tempat dan tidak menghentikannya. Dia bisa merasakan betapa dahsyatnya ledakan sembilan bintang emas itu. Zuowen tidak dapat selamat dari ledakan seperti itu. Meskipun Lu Hantian adalah kaisar beladiri tingkat kedua, tidak mudah baginya untuk memasuki ledakan untuk menyelamatkan Zuowen. Benar saja, ketika Lu Hantian berada sekitar 10 meter dari ledakan, gelombang panas yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Lu Hantian buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokirnya dan mundur puluhan langkah dengan panik. Wajahnya sangat suram. Energi ledakan ini terlalu mengerikan. Bahkan Lu Hantian merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kali ini, Zuowen benar-benar akan menemui akhir yang buruk. Lu Hantian, jangan buang energimu. Anak ini pasti sudah mati. Kaisar King tertawa keras. Matanya penuh sukacita. Zuowen adalah momok baginya. Sekarang setelah dia menyingkirkannya, Kaisar King tentu saja sangat bahagia. Namun, tawa Kaisar King tidak bertahan lama. Suara acuh-ta'acuh datang dari ledakan itu. Penghancuran kehidupan. 1165 Sosok tinggi itu melayang dengan tenang di kehampaan. Di atas kepalanya ada bayangan pedang besar berwarna merah darah yang panjangnya ratusan kaki. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari sosok itu seperti badai. Berengsek. Orang ini benar-benar berhasil menembus ledakan bintang emas. Jin Seng, Yun Zongjun, dan Kaisar King semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan Lu Hantian, yang paling dekat dengan mereka, tercengang. Dia baru saja merasakan kekuatan ledakan bintang emas. Bahkan sulit baginya untuk mendekatinya, tetapi Zuowen telah menerobosnya dengan begitu mudah. Sungguh sulit dipercaya. Zuowen, apakah kamu baik-baik saja? Lu Hantian bertanya ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa aura Kaisar yang terpancar dari pedang berwarna merah darah di tangan Zuowen membuatnya bergidik. Perasaan ini jauh lebih kuat dan menakutkan daripada pagoda vitalitas. Pedang berwarna merah darah ini sudah pasti melampaui level artefak Kaisar tingkat menengah. Kakak Hantian, saya baik-baik saja, tapi saya akan menyelesaikan masalah dengan orang ini. Zuowen menggelengkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Jin Seng. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh Jin Seng dan merasa sedikit sedih. Sekarang dia terpaksa menggunakan pedang pelanggaran pantang menyembelih. Zuowen bertekad untuk membunuh Jin Seng. Yun Zongjun, Jin Seng, pedang berwarna merah darah di tangan Zuowen adalah artefak Kaisar. Kaisar tingkat tinggi yang kusebutkan padamu. Terakhir kali, dia menggunakan pedang berwarna merah darah ini untuk membunuh Kaisar Jin dan Kaisar Lan. Namun, pada saat itu, dia mengandalkan akal ilahi dalam pedang berwarna merah darah. Secara umum, akal ilahi hanya dapat digunakan sekali, jadi orang ini tidak dapat lagi menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, Kaisar King tiba-tiba berkata. Artefak Kaisar Tingkat Tinggi Yun Zongjun dan Jin Seng menatap Zuowen dengan mata menyala-nyala. Bagi mereka, artefak Kaisar Tingkat Menengah sudah berlevel sangat tinggi, apalagi artefak Kaisar Tingkat Tinggi. Bahkan dinasti Suci mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Haha, Jin Seng, benda ini milikku. Kamu tidak perlu bertengkar denganku mengenai hal itu. Yun Zongjun tertawa, dan auranya mulai bertambah kuat, lapis demi lapis. Setelah mendengar kata-kata Yun Zongjun, kelopak mata Jin Seng bergerak-gerak, dan dia berkata dengan dingin, Yun Zongjun. Bukankah kamu terlalu sombong? Setiap orang mempunyai andil dalam hal ini, namun Anda sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah milik Anda. Bukankah kamu terlalu sombong? Hmm, Anda ingin merebutnya dari saya. Yun Zongjun berkata dengan sedikit tidak senang. Melihat ketegangan antara Yun Zongjun dan Jin Seng semakin kuat, Kaisar Ting tertawa dan berkata, kalian berdua tidak perlu berdebat. Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah membunuh orang ini, dan merebut bilah darahnya. Mengenai siapa pemilik bilah darah itu, kita bisa memutuskan kapan waktunya tiba. Mendengar ini, ekspresi tidak ramah Yun Zongjun dan Jin Seng menghilang. Kaisar Ting benar, Blut Sabre belum direbut, jadi tidak perlu memperebutkannya. Ayo kita singkirkan kecil ini dulu. Kata Yun Zongjun acuh tak acuh. Jin Seng, yang berada di sampingnya, mengangguk setuju. Kemudian, mereka berdua menghentakkan kaki dan bergegas menuju Zouan pada saat yang bersamaan. Kedua Kaisar bela diri tingkat ketiga berencana untuk bergabung dan menyerang Zouan bersama-sama. Bajingan, sungguh tercelah. Lu Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Serangan Jin Seng terhadap Zouan sudah dibenci oleh semua orang. Sekarang, Yun Zongyang bergabung dengan Jin Seng untuk menindasnya dengan jumlah. Perilaku seperti ini benar-benar tercelah dan tidak tahu malu. Kaisar King, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Yun Zongyang memandang Kaisar King dengan acuh tak acuh. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan origin energi yang menakutkan melonjak keluar. Lu Hantian tertangkap basah dan terpaksa mundur lebih dari sepuluh langkah di bawah pengaruh energi asal. Saat dia hendak bergegas untuk memblokir Yun Zongyang dan Jin Seng lagi, Kaisar King telah tiba di depannya. Dia melayangkan pukulan dan memblokir jalan keluar Lu Hantian. Zouan, saya tidak menyangka Anda memiliki artefak Kaisar bermutu tinggi. Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Entah itu hidupmu atau artefak Kaisar ini, kamu harus meludahkannya. Jin Seng mencibir sambil mendekati Zouan. Menarik nafas dalam-dalam, mata Zouan menjadi dingin. Dua Kaisar Bela diri tingkat ketiga yang bergabung memberinya banyak tekanan, terutama Yun Zongjun. Dia lebih kuat dari Jin Seng dan berada di puncak alam Kaisar Bela diri tingkat ketiga. Zouan mau tidak mau harus berhati-hati. Jin Seng, tidak perlu mengulur waktu dengan pria ini. Cepat habisi dia. Jika saatnya tiba, kepemilikan pedang darah ini akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Kata Yun Zongjun acuh tak acuh. Dengan jentikan jarinya, tombak panjang muncul di telapak tangannya. Tombak itu benar-benar hitam, dan hanya ujung tombaknya yang seputih salju. Kelihatannya agak tidak pada tempatnya. Tombak salju Blackwater, melihat tombak aneh di tangan Yun Zongjun, Jin Seng menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit ketakutan. Tombak salju Blackwater adalah artefak Kaisar Natal Yun Zongjun. Pada saat yang sama, itu juga merupakan artefak Kaisar kelas menengah yang sangat kuat. Jin Seng hanya memiliki artefak Kaisar tingkat rendah. Omong-omong, kekuatannya tidak sebaik Yun Zongjun, bahkan artefak Kaisarnya pun tidak. Jin Seng sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa begitu Zouan ditangkap, dia tidak akan mampu bersaing dengan Yun Zongjun untuk mendapatkan pedang darah. Memikirkan hal ini, mata Jin Seng berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Membunuh. Yun Zongjun berteriak dan maju selangkah. Tombak salju Blackwater seperti ular berbisa yang menunggu mangsanya dalam kegelapan. Suara siulan yang tajam terdengar saat tombak salju Blackwater bergesekan di udara. Segera, lingkaran uap air hitam menempel di sekitar tombak. Suara mendesing. Tombak salju Blackwater meluncur melalui kehampaan dan tiba di depan Zouan dalam sekejap. Ekspresi orang itu sedikit berubah. Dia mengangkat pedang pelanggaran pantang pembantaiannya dan kidarahnya meletus. Dentang. Tombak dan bilahnya bertabrakan dengan keras. Kemudian, dua aura kaisar yang berbeda meletus, menyebabkan kekosongan di antara keduanya runtuh dan meledak, membentuk celah spasial. Berdebar. 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 Zouan sedikit mengernyit dan mundur lebih dari sepuluh langkah. Matanya penuh dingin. Kekuatan Yun Zongjun memang sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan tombak salju Blackwater, Zouan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Mati. Yun Zongjun bergegas keluar lagi dan melambaikan tombak salju air hitam. Tiba-tiba, air hitam yang mengerikan muncul dari kehampaan dan mengalir menuju Zouan seperti tsunami. Di bawah naungan air hitam yang menakutkan ini, Zouan terpaksa mundur lagi dan lagi. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Haha, Anda bukan tandingan saya. Serahkan pedang darahnya. Berdiri di atas air hitam, Yun Zongjun menatap Zouan dengan tatapan jijik. Di bawah serangannya, Zouan hanya bisa berjuang. Menurutnya, hanya masalah waktu sebelum dia membunuh orang tersebut. Jangan pernah memikirkannya. Penghancuran pembantaian. Zouan meraung dengan marah. Dia menekup pergelangan tangannya dan menebas. Tiba-tiba, niat membunuh melonjak ke langit. Bayangan pedang sepanjang ratusan kaki muncul lagi dan jatuh ke arah Yun Zongjun. Apakah kamu masih ingin berjuang di ranjang kematianmu? Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Langit air hitam. Yun Zongjun mendengus dingin dan mengangkat tombak salju blackwater miliknya. Air hitam tak berujung di bawah kakinya tiba-tiba melonjak menjadi gelombang besar dan menghancurkan bayangan pedang besar berwarna darah. Setelah bayangan pedang hancur, air hitam yang menakutkan menyapu langit dan mengalir ke bawah, ingin menenggelamkan Zouan sepenuhnya. Serangan yang mengerikan. Ketakutan muncul di hati banyak praktisi di ibu kota provinsi saat mereka menatap air hitam tak terbatas di langit. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran saat mereka melihat sosok Zouan yang menghadap ke air hitam. Bisakah Zouan benar-benar menahan serangan mengerikan itu? Saat ini, mata Zouan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu yang tampak biasa dengan tangan kirinya. Kekuatan mental istana pil lumpur dan energi asli di tubuhnya berkumpul di telapak tangan kanannya dan mengalir ke dalam batu abadi. Tiba-tiba, kekuatan abadi berwarna putih susu mulai menyebar di telapak tangan kiri Zouan seperti api padang rumput. Tangan kanan Zouan dengan lembut menyentuh permukaan pedang pemecah sumpah pembantaian. Aku menggunakan kekuatan abadi untuk mengaktifkan penghancuran pembantaian pedang yang melanggar sumpah. Aku akan menamakannya abadi penghancuran pembantaian. Zouan bergumam dengan suara rendah dan menebas lagi. Kekuatan abadi yang tak ada habisnya dituangkan ke dalam pedang pembantaian sumpah. Tiba-tiba, bayangan pedang yang merupakan campuran putih dan merah kembali jatuh dari kehampaan. Pada saat ini, kekuatan penghancuran pembantaian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bayangan pedang putih dan merah yang bergantian sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ledakan. Dengan tebasan pedangnya, bayangan pedang besar itu langsung menghantam air hitam. Segera, bayangan pedang itu menjadi lamban. Segera setelah itu, ia benar-benar menerobos dengan gigih dan tiba-tiba keluar dari air. Air hitam tak terbatas di langit benar-benar musnah tanpa jejak di bawah kekuatan bayangan pedang. Berengsek, langit air hitamku telah rusak. Murid Yun Zongjun menyusut, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutup dengan suara rendah. Namun, tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya, karena bayangan pedang menakutkan yang diciptakan oleh Immortal Slater Destruction telah keluar dari air dan menyapu ke arahnya. Bayangan naga banjir air hitam. Tombak salju air hitam tersapu lagi. Tiba-tiba, gumpalan kekuatan air hitam muncul di kehampaan dan membentuk bayangan naga banjir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan naga banjir ini meraung dan menjerat bayangan pedang yang menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara teredam yang dihasilkan oleh tumbukan dua energi terus terngiang-ngiang di kehampaan. Akibat tabrakan tersebut membuat orang bergidik ketakutan. Pertarungan yang mengerikan. Jika prajurit biasa mendekatinya, mereka akan terkoyak setelah pertempuran. Ledakan lain terdengar, dan kemudian bayangan naga banjir air hitam dan bayangan pedang dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Pada saat pemusnahan, Zuawan mengambil langkah maju dan tersapus seperti angin. Dalam sekejap, dia tiba di depan Yun Zongjun yang sedikit malu. Bajingan kecil. Aku ingin kamu mati. Yun Zongjun menenangkan diri dan melihat tangannya yang sedikit mati rasa. Matanya penuh amarah. Dia adalah kaisar bela diri tingkat ketiga, tetapi dia menderita kekalahan di tangan seorang junior di puncak alam guru surgawi. Sungguh memalukan. Badai salju air hitam. Ini adalah jurus terkuat dari tombak salju air hitam. Mari kita lihat bagaimana Anda memblokirnya. Sambil mendengus dingin, Yun Zongjun membentuk segel dengan kedua tangannya dan menamparkan ujung tombak salju air hitam dengan tangan kirinya. Suara anak panah yang meninggalkan tali busur terdengar, dan tombak salju air hitam tersapu. Ketika jaraknya puluhan meter dari Zuawan, air hitam membentuk badai salju hitam. Kepingan salju yang melayang berwarna hitam, yang sangat aneh. 1166. Zuawan, yang berada di tengah badai salju hitam, menebas lagi dan lagi. Garis-garis bayangan pedang berwarna merah darah, yang seperti gunung berwarna merah darah, menyebar ke segala arah dan menghantam badai salju hitam di sekitarnya. Bang! Suara membosankan terdengar. Kemudian, Zuawan menyadari bahwa bayangan pedang yang diciptakan oleh pedang pelanggaran pantang pembantaian sepertinya tertahan di rawa. Tidak ada riak sama sekali. Tekan dia! Yun Zongjun mencibir dan menekan tangan kanannya ke dalam kekosongan. Tiba-tiba, badai salju hitam besar menyapu Zuawan dari segala arah seperti gunung besar yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan yang berada di tengah badai salju langsung merasakan tekanan. Dia mengayunkan pedang pelanggaran pantang pembantaiannya lagi dan lagi, menghancurkan kekuatan mengerikan dari badai salju yang berkumpul dari segala arah. Namun, terlalu banyak badai salju hitam, yang membuat Zuawan sedikit lelah dan tidak mampu menahannya. Melihat penampilan Zuawan, Yun Zongjun menyilangkan tangan dan mencibir. Dia tahu bahwa Zuawan, yang terjebak dalam badai salju hitam, akan kelelahan karena kekuatan badai salju yang tiada habisnya. Jika saatnya tiba, dia pasti akan mati. Astaga! Cahaya kemasan melintas. Kemudian, Jin Seng, yang bersinar dengan cahaya kemasan, datang ke sisi Yun Zongjun. Sepertinya kamu sendiri sudah cukup untuk menyingkirkan anak ini. Aku tidak perlu melakukan apapun sama sekali, Jin Seng melirik ke arah Zuawan, yang kelelahan karena berlari di tengah badai salju dan berkata dengan tatapan aneh di matanya. Mata! Di mataku, anak ini tidak jauh berbeda dengan semut. Sebaliknya, Jin Seng, kamu sedikit berlebihan. Yun Zongjun menyilangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi sedikit puas di wajahnya. Mata Jin Seng berkedip, dia mengangkat bahu dan berkata, tidak ada cara lain. Lagi pula, tombak badai salju Blackwater milikmu adalah senjata kaisar tingkat menengah. Terlebih lagi, kamu lebih kuat dariku. Sepertinya aku tidak bisa bersaing denganmu untuk mendapatkan senjata kaisar anak ini. Mendengar pujian Jin Seng, Yun Zongjun sedikit mengangkat dagunya dan memperlihatkan ekspresi puas di wajahnya. Jelas sekali, Yun Zongjun cukup bangga dipuji oleh Jin Seng, yang juga merupakan kaisar tingkat ketiga. Suara mendesing. Yun Zongjun sedikit mengangkat dagunya dan menyipitkan matanya, menikmati pujian Sage Jin. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan melesat melintasi kehampaan seperti sambaran petir emas, mengarah ke bagian vital Yun Zongjun. Hem. Yun Zongjun sedikit mengernyit saat perasaan tidak menyenangkan muncul di benaknya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Sage Jin, yang berada di sampingnya, memegang pedang panjang emas. Pedang itu menusuk perutnya dengan kecepatan kilat. Itu sangat cepat sehingga Yun Zongjun tidak menyangka hal itu akan terjadi sama sekali. Poci. Suara senjata yang menusuk daging terdengar, diikuti oleh raungan melengking Yun Zongjun, Sage Emas. Kamu bajingan? Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Mati. Darah menghujani dari langit. Mata Yun Zongjun dipenuhi amarah yang mengerikan. Dia membanting telapak tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Jin Seng, yang berada di sampingnya. Sain Jin menyipitkan matanya dan tiba-tiba memutar tangan kanannya yang memegang pedang emas. Cahaya keemasan meledak dan kekuatan mengerikan menyebar dari perut Yun Zongjun ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju. Ledakan. Di saat yang sama, tangan kiri Sage Jin, yang telah mengumpulkan kekuatan, juga meledak dan bertabrakan dengan telapak tangan kanan Yun Zongjun. Tiba-tiba, aura kaisar yang menakutkan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Berdebar, 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 keduanya mundur pada saat bersamaan. Sage Jin mundur beberapa langkah, sementara Yun Zongjun mundur puluhan langkah. Saat dia mundur, dia memegangi perutnya dengan erat. Darah muncrat dari perutnya seperti keran yang belum dimatikan. Bunga daging dan darah yang mekar tampak mempesona. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang di bawah. Yun Zongjun dan Sage Jin, yang seharusnya berada di pihak yang sama, sedang bertarung satu sama lain saat ini. Sage Jin bahkan melancarkan serangan diam-diam ke Yun Zongjun ketika dia tidak siap. Pertempuran antara Kai Sarking dan Lu Hantian juga telah terhenti. Saat mereka melihat adegan ini, keduanya mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kai Sarking, khususnya, menyipitkan matanya dan menatap Sage Jin dalam-dalam. Dengan kelihayaan Kai Sarking, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak motif Sage Jin. Yun Zongjun memberinya terlalu banyak tekanan. Jika Zua Wen benar-benar terbunuh pada akhirnya, Sage Jin tidak akan mampu bersaing dengan Yun Zongjun dengan kekuatannya. Adapun Zua Wen, meskipun budidayanya tidak buruk dan ia juga memiliki artefak Kaisar bermutu tinggi, budidayanya jauh lebih rendah daripada Kaisar King dan Kaisar King. Baik Yun Zongjun maupun Sage Jin yakin bahwa mereka dapat membunuh Zua Wen. Namun, budidaya Sage Jin dan artefak Kaisar sedikit lebih rendah daripada Yun Zongjun. Setelah Zua Wen terbunuh, Sage Jin harus menghadapi Yun Zongjun secara langsung. Pada saat itu, kemungkinan dia mendapatkan artefak Kaisar akan sangat kecil. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa dia dapat memperoleh artefak Kaisar, Sage Jin hanya dapat menggunakan rencana ini. Ketika Yun Zongjun fokus menangani Zua Wen, dia akan melancarkan serangan diam-diam dan melukai Yun Zongjun secara serius. Pada saat itu, Yun Zongjun tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan pedang darah. Zua Wen, yang berada di tengah badai salju, matanya berbinar. Awalnya, dia berencana menggunakan tubuh Buddha dan api surgawi miliknya. Namun, ketika dia melihat Yun Zongjun dan Sage Jin mulai bertarung satu sama lain, dia tidak terburu-buru menggunakan kartu truf itu. Sebaliknya, dia diam-diam menolak kekuatan badai salju di sekitarnya. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan tubuh Buddha dan api surgawinya terlalu dini, Yun Zongjun dan Sage Jin akan bergabung untuk menghadapinya. Saat ini, sudah sulit baginya untuk berurusan dengan Kaisar Bela diri tingkat ketiga. Jika keduanya bergabung, Zua Wen pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Mengapa? Wajah Yun Zongjun sepucat salju. Dia mencengkram erat luka di perutnya dengan tangan kanannya. Meskipun dia menggunakan seluruh Yuan Qi di tubuhnya untuk menekan luka di perutnya, dia tetap tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Ini karena luka tersebut disebabkan oleh Aura Kaisar Sage Jin. Isinya Aura Kaisar Sage Jin. Jika Yun Zongjun tidak menghilangkan Aura Kaisar Sage Jin, luka di perutnya akan sulit sembuh. Sekarang, Sage Jin sedang mengamatinya dengan iri. Yun Zongjun tahu bahwa akan sulit baginya untuk perlahan-lahan menghilangkan Aura Kaisar asing di tubuhnya. Sage Jin tertawa mengejek dan berkata, Yun Zongjun, Anda lebih kuat dari saya, dan bahkan artefak Kaisar Anda memiliki level yang lebih tinggi dari saya. Jika Anda benar-benar ingin menjatuhkan Zouan, bagaimana saya bisa bersaing dengan Anda? Jadi kamu menggunakan metode tercelah untuk menyerangku secara diam-diam. Mata Yun Zongjun dipenuhi amarah saat dia meraung. Haha, jika saya tidak menggunakan metode ini, bagaimana saya bisa menang melawan Anda? Bagaimanapun, untuk mengambil risiko seperti itu. Sekarang tubuhmu mengandung Aura Kaisar, kekuatanmu telah berkurang banyak. Anda sama sekali bukan tandingan saya. Saya pikir Anda harus mundur. Aku, Sage Jin, harus mendapatkan pedang darah itu, kata Sage Jin acuh tak acuh. Yun Zongjun meraung, jangan pikirkan itu. Sage Jin, karena kamu sangat tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Dengan itu, Yun Zongjun melambaikan tangan kanannya dalam kehampaan. Tiba-tiba, badai salju hitam menghilang dan kembali menjadi tombak badai salju blackwater. Yun Zongjun memegangnya di tangannya. Begitu badai salju menghilang, Zouan juga merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Namun, dia tampak sangat lemah. Dia terengah-engah seolah dia bisa pingsan kapan saja. Meskipun Zouan memang terluka dalam badai salju hitam, tampaknya dia tidak terluka parah. Terlebih lagi, dengan fisik dan kemampuan pemulihan Zouan saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dari cederanya. Alasan dia bertindak seperti ini hanya untuk dilihat oleh Yun Zongyang dan Sage Jin. Tujuannya adalah membiarkan mereka bertarung tanpa rasa khawatir. Melihat Zouan begitu lemah, Yun Zongjun dan Sage Jin merasa lega. Setelah Yun Zongjun merasa lega, dia meraung dan terbang menuju Sage Jin dengan kemarahan yang sangat besar. Rasanya tidak enak ditipu oleh seseorang. Yun Zongjun harus membalas dendam ini. Mata Sage Jin sedikit menyipit. Meskipun dia cukup waspada terhadap Yun Zongjun, dia sangat yakin dengan serangan diam-diam Yun Zongjun. Setelah terkena pedang itu, kekuatan Yun Zongjun pasti menurun secara signifikan. Bahkan jika dia memiliki tombak badai salju Blackwater, akan sulit baginya untuk bersaing dengan Sage Jin dalam kondisi puncaknya. Ledakan, 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 ledakan. Keduanya langsung terlibat pertarungan sengit. Aura Kaisar yang menakutkan memenuhi seluruh langit. Pertarungan antara keduanya bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antara Kaisar King dan Luhantian. Tiga lapisan aura Kaisar memenuhi udara, dan gelombang energi mengerikan berputar ke segala arah. Itu tampak sangat menakutkan dan intens. Zouan, yang setengah jongkok di samping dan, berpura-pura mati, diam-diam mengamati pertarungan antara Sage Jin dan Yun Song Yang. Senyuman muncul di wajahnya. Semakin intens pertarungan antara keduanya, semakin baik. Akan lebih baik jika keduanya terluka parah. Ini jelas merupakan hasil terbaik bagi Zouan. Ledakan, cakrawala praktis diwarnai menjadi dua bagian oleh emas dan hitam. Ini adalah akibat dari kekuatan Yuan dari mereka berdua. Saat ini, terlihat sangat aneh. Keduanya melayangkan pukulan lagi, dan segera mundur beberapa ratus langkah. Jin Seng sedikit kehabisan napas saat dia menatap Yun Song Jun di depannya dengan hati-hati. Dia sedikit terkejut karena Yun Song Jun masih bisa mengerahkan kekuatan tempur seperti itu setelah dipukul di bagian vital tubuhnya. Hal ini mengejutkan Jin Seng. Wajah Yun Song Jun sangat jelek. Wajah pucatnya diwarnai dengan warna hijau keunguan. Dia tampak sangat menakutkan, dan aura di tubuhnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yun Song Jun, Anda sudah terluka sejauh ini. Apakah Anda masih ingin bersaing dengan saya? Sage Jin tertawa. Orang tercela dan tidak tahu malu. Jika aku, Yun Song Jun, tidak membunuhmu hari ini, aku tidak pantas menjadi penguasa suci dinasti suci paus biru. Yun Song Jun meraung marah dan sekali lagi menggunakan badai salju air hitam. Tiba-tiba, badai salju air hitam berubah menjadi badai salju yang melanda Sage Jin. Sage Jin sedikit mengernyit. Kamu sudah terluka parah. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang bisa kamu keluarkan dari badai salju air hitam. Sambil mendengus dingin, Sage Jin mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, pedang panjang emas di tangannya melayang di depannya. Seperti terik matahari, pedang panjang emas itu berubah menjadi pedang emas besar yang membentang di langit. Pergi. Jin Seng menjepit jari-jarinya, dan pedang besar emas itu terbang seperti pelangi, menghantam badai salju air hitam dengan keras. Kemudian, dua energi menakutkan itu bertabrakan, dan seluruh langit menjadi sunyi. Setelah hening sejenak, terjadi ledakan terus-menerus. Energi ledakan yang mengerikan menyebar, dan ruang di sekitarnya runtuh. Tidak ada warna lain yang tersisa di langit kecuali emas dan hitam. 1167. Ledakan terus-menerus bergema di langit. Cahaya yang terik bahkan lebih menyilaukan daripada matahari, menyebabkan banyak pembudidaya di bawah menyipitkan mata. Butuh waktu lama bagi mereka untuk beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Ketika ledakan akhirnya meredah, sesosok tubuh yang agak menyedihkan terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Tanah berguncang dan lubang yang dalam terbentuk. Sesosok tubuh sedang berjuang di dalam lubang, tapi dia tidak bisa berdiri sama sekali. Zua Wen, yang masih berpura-pura mati, menyipitkan matanya dan segera melihat wajah sebenarnya dari sosok di jurang yang dalam. Bukankah itu Yun Zongjun yang diam-diam diserang oleh Jin Seng? Saat ini, Yun Zongjun berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan ada bekas kematian di wajahnya. Luka di perutnya, khususnya, tampak semakin membesar. Darah mengalir keluar, hampir membentuk genangan kecil berwarna merah darah di lubang yang dalam. Auranya sangat lemah. Suara mendesing. Sesosok perlahan turun kehampaan. Orang ini adalah Jin Seng. Kondisi Jin Seng tidak begitu baik. Wajahnya agak pucat, dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Namun, dibandingkan Yun Zongjun, Jin Seng jauh lebih baik. He he, Yun Zongjun, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Cederamu terlalu serius. Bertengkar denganku sama saja dengan bunuh diri, tapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang Anda berada dalam kondisi ini, Anda pantas mendapatkannya. Jin Seng menatap Yun Zongjun yang berada di dalam lubang. Matanya penuh ejekan, dan suaranya sangat dingin. Yun Zongjun mengepalkan tangannya rat-rat, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, aku tidak akan bertarung denganmu demi pedang darah. Tolong lepaskan aku. Sudut mulut Jin Seng membentuk senyuman. Yun Zongjun, kamu sudah sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam pun. Jika kamu memintaku untuk melepaskanmu sekarang, bukankah kamu memintaku untuk melepaskanmu? Kamu ingin membunuhku? Wajah Yun Zongjun membeku saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Haha. Jin Seng tersenyum. Segera setelah itu, sedikit rasa dingin muncul di matanya saat dia berkata, kamu sudah berada di ujung tali pengikatmu. Lebih baik jika kamu mati. Selain itu, aku akan mengambil tombak badai salju air hitam milikmu. Saat dia berbicara, pedang panjang emas di tangan kanan Jin Seng mulai memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. Jin Seng mengepalkan tangan kanannya dan menikam Yun Zongjun, berniat membunuhnya untuk selamanya. Jin Seng, kau akan menyesalinya. Yun Zongjun meraung marah ketika dia melihat betapa kejamnya Sein Jin. Segera, energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Energi ini menjadi semakin menakutkan dan kuat. Kamu sebenarnya, menghancurkan diri sendiri. Setelah melihat energi keluar dari tubuh Yun Zongjun, pedang panjang Jin Seng tiba-tiba membeku. Kemudian, dia menarik kembali tangan kanannya dan mundur. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk mundur. Energi penghancuran diri Yun Zongjun langsung menyelimuti Jin Seng. Tidak. Ceritan melengking Jin Seng terdengar. Kemudian, cahaya yang menyala-nyala menyelimuti bagian luar ibu kota kabupaten. Pada saat yang sama, awan jamur perlahan naik dari langit di atas ibu kota kabupaten dan membubung ke langit. Banyak orang di sekitar tercengang dengan pemandangan ini. Bahkan Zua Wen, yang menonton dari pinggir lapangan, tidak menyangka Yun Zongjun benar-benar berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, Yun Zongjun tidak bisa disalahkan karena bersikap ekstrim. Hanya bisa dikatakan bahwa Jin Seng telah bertindak terlalu jauh. Jika Jin Seng melepaskan Yun Zongjun, mungkin Yun Zongjun tidak akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. B Asteris Jingan, kedua orang ini. Wajah Kaisar Azure sangat suram. Dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan seperti itu. Dua Kaisar bela diri tingkat ketiga terkuat berakhir dalam keadaan saling menghancurkan karena keegoisan mereka sendiri. Sekarang, mereka bahkan binasa bersama. Dengan cara ini, kerajaan mistik Azure tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sebaliknya, mereka justru dirugikan. Memikirkan hal ini, Kaisar Cian perlahan mundur. Dia menatap Luhantian di depannya dengan penuh kewaspadaan. Meskipun Zua Wen terlihat sangat lemah, dengan Luhantian mengawasinya seperti seekor harimau mengawasi mangsanya, Kaisar Cian benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Saat ledakan berangsur meredah, sosok Yun Zongjun benar-benar menghilang. Namun, masih ada sosok yang berdiri di tempat yang sama. Semua orang menyadari bahwa orang ini adalah Jin Seng, yang terjebak dalam penghancuran diri Yun Zongjun. Engah. Saat ini, Jin Seng dikelilingi oleh penghalang emas yang sangat tebal. Namun, ada banyak celah pada penghalang emas ini. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Jin Seng memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Tubuhnya sedikit gemetar. Yun Zongjun, kamu kejam. Mata Jin Seng muram saat dia menggumamkan kalimat ini. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia telah menggunakan seluruh energi asal di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Baru setelah itu, dia berhasil memblokir energi penghancuran diri. Namun, dia telah membayar mahal. Hampir seluruh energi asalnya hilang dan dia menderita luka dalam yang parah. Saudara Jin Seng, apa kamu baik-baik saja? Kaisar Cian datang ke sisi Jin Seng dan bertanya dengan cemas. Jin Seng melambaikan tangannya dan mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan ringan, saya baik-baik saja. Melihat kewaspadaan di mata Jin Seng, Kaisar Cian menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa luka Jin Seng sangat serius. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu waspada terhadap Kaisar Agung tingkat kedua. Namun, Kaisar Cian jelas tidak berniat berurusan dengan Jin Seng. Bagaimanapun, musuh bersama mereka adalah Zouan dan kerajaan surgawi. Mereka tidak akan saling membunuh. Untung kamu baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Cian menganggup dan bertanya. Pergilah dan hentikan lu hantian. Aku akan menangani bajingan kecil Zouan itu. Jin Seng berkata sambil berjalan selangkah demi selangkah menuju Zouan yang sangat lemah. Kaisar Cian sedikit mengernyit dan matanya perlahan menjadi dingin. Namun ia tidak menolak karena ia tahu unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Bagaimanapun juga, Jin Seng adalah Kaisar Agung tingkat ketiga. Dia mungkin punya beberapa kartu truf di tangannya. Lu hantian ingin membantu Zouan, tetapi dia dihentikan lagi oleh Kaisar Cian. Hal ini membuat Lu hantian sangat marah. Kaisar Cian telah mengganggunya sejak awal, yang membuatnya sangat tidak senang. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Cian. Bahkan jika dia menggunakan pagoda asal Ki, Kaisar Cian memiliki diagram asal bunga persik. Kecil kemungkinannya dia bisa mengalahkan Kaisar Cian. Kaisar Api, berapa lama Anda ingin menonton acara ini? Jin Seng terluka parah. Anda mungkin bisa mengalahkannya. Lu hantian tidak punya pilihan selain bertanya kepada Kaisar Api, yang berdiri di tembok kota dan tidak bergerak sejak awal. Kaisar Api sedikit mengernyit. Dia sebenarnya tidak terlalu kuat. Dia hanya berada di puncak alam Kaisar Agung tingkat pertama. Dia tidak cukup kuat untuk menghadapi keberadaan seperti Jin Seng. Oleh karena itu, dia telah mengamati sejak awal. Meski Jin Seng terluka parah, jarak antara dirinya dan Jin Seng masih cukup besar. Jika dia terburu-buru naik, itu bukan pertanda baik baginya. Namun, diam-diam dia terkejut dengan kekuatan tempur Zua Wen. Zua Wen ini sangat kuat meskipun dia belum mencapai alam Kaisar Agung. Jika dia bisa menjadi seorang Kaisar, bukankah dia akan menentang surga? Dia benar-benar monster. Jika Kaisar Api memiliki hubungan yang baik dengan orang seperti itu, Kekaisaran Yansuan akan mengalami kemajuan pesat di masa depan. Kaisar Api mengalami dilema antara harus membantu atau tidak. Brengsek! Mari kita bertaruh! Kaisar Api mengertakan gigi dan menghentakkan kakinya ke udara. Kemudian, dia berlari keluar dan berdiri di depan Saint Jin dalam sekejap. Kamu berani menghentikanku? Jin Seng menghentikan langkahnya dan menatap Kaisar Api dengan dingin. Kaisar Api merasa sedikit takut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ahli seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit rendah diri. Kaisar Api Senior, jangan khawatir. Jin Seng baru saja bertindak. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk disiasiakan. Zua Wen tiba-tiba berkata, Kaisar Api menganggup dan menenangkan diri. Dia berkata dengan acu-ta'acu, cederamu sudah sangat serius. Menurutku akan sulit bagimu untuk menghadapiku. Mengapa kamu tidak mundur sekarang? Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawanku. Konyol, alam Kaisar Agung tingkat pertama berani menjadi sombong di hadapanku. Mati. Jin Seng tertawa. Segera, tubuhnya bergerak seperti angin. Dia melambaikan pedang emas di tangannya dan cahaya pedang emas menyapu Kaisar Api seperti hujan emas. Api ekstrim. Wajah Kaisar Api berubah. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba, sembilan bintang api jatuh dari langit. Kemudian, api yang mengerikan membentuk lautan api dan menyapu Jin Seng. Bang. Cahaya pedang dan lautan api bertabrakan dalam sekejap. Lalu, keduanya menemui jalan buntu. Namun, lautan api tidak bertahan lama sebelum dipecah oleh cahaya pedang. Kaisar Api mengerang dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Dia menatap Jin Seng dengan ketakutan. Jin Seng memang seorang pejuang rilem Kaisar besar tingkat ketiga. Meski terluka parah, dia masih mampu menampilkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Kaisar Api ingin mundur. Sekarang saatnya. Saat Kaisar Api sedang memikirkan cara untuk menolaknya, mata Zuawan berbinar. Ketika Jin Seng menghilangkan lautan api, dia menyadari bahwa wajah Jin Seng bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Dia bahkan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jelas sekali bahwa Jin Seng adalah anak panah di akhir penerbangannya. Cahaya kemasan melintas di mata Zuawan dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Deng! Deng! Saat ini, Jin Seng sudah berada di depan Zuawan. Kaisar Api terintimidasi oleh Aura Jin Seng dan tidak berani menyerang. Kamu menyebabkan konflik internal antara Yun Song Jun dan aku. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Jin Seng berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang emas di tangan kanannya dan ingin mengakhiri Zuawan untuk selamanya. Apakah begitu? Saya tidak ingin mati tanpa penyesalan. Saya ingin mati tanpa penyesalan. Ledakan! Setelah dia selesai berbicara, nyala api yang mengerikan keluar dari tubuh Zuawan. Nyala api ini memiliki sembilan warna yang terus berubah. Dalam sekejap, itu menelan Jin Seng. Nirwana matahari besar, keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Zuawan berkata perlahan. Cahaya kemasan yang dahsyat melonjak. Kemudian, Zuawan lain muncul di sampingnya. Dia diselimuti cahaya kemasan dan memiliki lingkaran cahaya di atas kepalanya. Itu adalah Zuawan dengan tubuh Buddha. Membunuh! Kata Zuawan berjubah hitam. Zuawan dengan tubuh Buddha membuka matanya dan cahaya kemasan menyala. Dia mengambil langkah maju dan memasuki sembilan api karma api tanpa halangan apapun. Dia mengulurkan tangan kanannya dan melemparkan Jin Seng, yang sedang berjuang di lautan api, keluar. Enyah! Jin Seng juga melihat Zuawan dengan tubuh Buddha dan berteriak. Dia mengayunkan pedang emasnya dan melepaskan cahaya pedang yang menyala-nyala. Namun, Zuawan dengan tubuh fisik Buddha telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Terlebih lagi, Jin Seng berada dalam kondisi kelelahan dan hanya bisa mengerahkan kekuatan yang terbatas. 1168 Anda Santo Jin hanya bisa melontarkan satu kata ini sebelum Zuawan dari jalan Buddha mencekiknya, mencegahnya melontarkan kata-kata lain. Suara mendesing. Api karma sembilan api perlahan meredah. Zuawan melangkah maju, memegang Jin Seng yang sedang berjuang di tangannya saat dia datang ke sisi Zuawan. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Zuawan berjubah hitam menatap Jin Seng dengan acuh-ta'acuh. Kamu, sebenarnya punya avatar, teknik rahasia macam apa itu? Jin Seng bertanya dengan ketakutan. Aura dari tubuh Zuawan sangat menakutkan. Meskipun dia juga seorang guru surgawi puncak, auranya jauh lebih kuat daripada kaisar bela diri biasa. Terutama ketika dikombinasikan dengan api surgawi, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kaisar bela diri tingkat kedua biasa. Dengan kondisi Jin Seng saat ini, mustahil baginya untuk menandingi Zuawan. Sebaiknya kau bertanya kepada Raja Neraka tentang hal ini. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh dan mengangguk ke arah Zuawan. Segera, cahaya kemasan keluar dari mata Zuawan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan kekuatan Buddha yang menakutkan, disertai dengan sembilan api-api karma, menyerang tubuh Jin Seng. Tidak. Jin Seng berteriak kesakitan. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan terbakar menjadi abu. Kemudian, di bawah kekuatan sembilan api karma api, dia berubah menjadi abu. Kesunyian. Pada saat ini, apakah itu ibu kota kekaisaran atau kekaisaran surgawi? Semua seniman bela diri terdiam. Semua orang menyaksikan Jin Seng, yang merupakan kaisar bela diri tingkat ketiga, dibakar menjadi abu oleh Zuawan. Jin Seng adalah kaisar bela diri tingkat ketiga, bukan seniman bela diri biasa. Dia bahkan lebih menakutkan daripada kaisar king dari kekaisaran King Suan. Sekarang, Zuawan telah menghancurkannya tepat di depan mata mereka. Apalagi dia melakukannya dengan sangat bersih. Setelah hening sejenak, gelombang keributan melanda seluruh ibu kota provinsi seperti tsunami paling dahsyat. Ekspresi semua orang ternyata sama. Semua orang tahu bahwa Jin Seng pasti terluka para akibat penghancuran diri Yun Songjun. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bahkan kaisar api dengan mudah dikalahkan oleh Jin Seng. Namun, Zuawan mampu menekan Jin Seng hanya dengan satu gerakan. Ini sungguh luar biasa. Yang lebih membingungkan lagi adalah Zuawan sebenarnya memiliki dua tubuh. Badan-badan Tao dan Buddha sangat menakutkan. Zuawan ini sebenarnya punya tipuan. Azure Tirk melepaskan diri dari Luhantian dan buru-buru mundur puluhan langkah. Dia menatap Zuawan. Dia juga bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari Zuawan. Aura ini bahkan membuat Azure Tirk bergidik ketakutan. Khususnya pada sembilan api karma yang berkobar. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa api ini jauh lebih mengerikan daripada api di bumi. Mungkinkah itu api surgawi? Azure Tirk memikirkan sebuah kemungkinan. Di saat yang sama, dia mundur ratusan langkah lagi. Dia bisa merasakan ancaman yang sangat kuat dari Zuawan saat ini. Benar saja, setelah Zuawan yang beragama Buddha menghancurkan Jinseng, mata emasnya menatap tajam ke arah Azure Tirk. Azure Tirk merasa seperti sedang menjadi sasaran seorang pemburu. Pencarian biru. Sekarang giliranmu. Hari ini, Anda mengumpulkan begitu banyak orang untuk menyerang kerajaan surgawi. Aku, Zuawan, akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Zuawan yang beragama Buddha melontarkan kata-kata ini dengan Samar. Dia menghentakkan kakinya dan kekuatan Buddha yang agung memenuhi udara. Seluruh tubuhnya seperti terik matahari saat dia terbang menuju Azure Tirk. Berengsek. Azure Tirk mengutup dalam hatinya. Dengan lambayan lengan bajunya, sembilan bintang kekaisaran biru langit turun dan menghantam keras ke arah Zuawan yang beragama Buddha. Istirahatlah untukku. Zuawan yang beragama Buddha menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Seluruh langit diwarnai emas. Segera, kekuatan Buddha yang menakutkan terkondensasi menjadi telapak tangan Buddha yang tingginya ratusan kaki. Telapak tangan Buddha turun dari langit dan jatuh dengan keras. Ledakan. 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 Sembilan ledakan terdengar bersamaan. Sembilan bintang kekaisaran biru langit semuanya hancur berkeping-keping. Telapak tangan Buddha terus menekan ke depan dan menghantam Azure Tirk. Ria yang menakutkan. Mata Azure Tirk menjadi gelap. Dia membentuk segel dengan tangannya dan melepaskan senjata kaisar natalnya, peta asal bunga persik. Peta asal bunga persik dibuka dan puisi bunga persik dibacakan. Hutan bunga persik memenuhi udara. Kelopak bunga persik mengalir keluar dari peta asal bunga persik seperti hujan lebat. Ledakan. Telapak tangan Buddha bertabrakan dengan hutan bunga persik. Telapak tangan Buddha yang semula menekan ke depan berhenti di udara. Riak energi tak berbentuk menyebar ke segala arah. Seluruh kehampaan sepertinya runtuh dan bergetar hebat. Merusak. Saat telapak tangan Buddha diblokir oleh peta asal bunga persik, Zuawan Buddha tiba seperti yang diharapkan. Telapak tangan kanannya mengepal. Sembilan api-api karma berputar di sekitar tangan kanannya. Kemudian, Zuawan yang beragama Buddha memutar pinggangnya dan melontarkan pukulan seperti badai. Itu mendarat di peta asal bunga persik. Seketika, sembilan api karma api itu seperti percikan api. Ledakan. 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 Peta asal bunga persik didorong mundur oleh kekuatan api karma sembilan api. Bahkan murid Azure Tirk menyusut. Dia didorong mundur beberapa ratus langkah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mata Azure Tirk dipenuhi ketakutan. Kekuatan Buddha Zuawan agak terlalu kuat. Entah itu tubuh fisiknya yang ganas atau api karma sembilan api yang menakutkan, kombinasi keduanya memberikan tekanan yang sangat besar kepada Azure Tirk. Ledakan. Ledakan. Zuawan yang beragama Buddha melontarkan pukulan. Tinjunya seperti badai yang sangat deras. Kekuatan api karma sembilan api meledak. Panas terik hampir menyebabkan seluruh ruangan runtuh. Peta asal bunga persik didorong mundur oleh serangan yang heboh. Azure Tirk, yang mendukung peta asal bunga persik, berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia didorong berulang kali. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Merusak. Mata Buddha Zuawan tenang saat dia mengucapkan sepatah katapun. Dia meninju dengan kedua tangannya. Kekuatan sembilan api karma api dinaikkan hingga maksimal. Tinjunya mendarat di peta asal bunga persik. Seketika, gelombang kejut yang mengerikan melonjak. Kemudian, suara retakan yang tajam memenuhi seluruh ruangan. Retakan. Retakan mulai muncul di permukaan peta asal bunga persik. Pohon bunga persik yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu oleh sembilan api karma api yang menakutkan. Pada akhirnya, peta asal bunga persik yang besar hancur. Azure Tirk didorong mundur beberapa ratus kaki. Gumpalan sembilan api-api karma menyebar. Mereka mengikuti jubah Azure Tirk seperti api padang rumput. Ingin menelan Azure Tirk seluruhnya. Bajingan, Zuawan, sebaiknya kamu mengingat ini. Azure Tirk mengerang. Yuan Power menyembur keluar dari tangan kanannya dan memadamkan gumpalan sembilan api karma api. Kemudian, dia berbalik dan lari. Dia tidak ragu sama sekali. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Buddha Zuawan bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian, tubuhnya mulai membesar. Satu kaki, seratus kaki, seratus kaki, seribu kaki. Hingga tingginya sepuluh ribu kaki. Tubuh Buddha setinggi sepuluh ribu kaki tumbuh. Bahkan salah satu lengannya setinggi sepuluh ribu kaki. Tubuh agung ini menyebabkan banyak prajurit di prefektur menjadi linglung. Tubuh agung macam apa ini? Setiap orang bahkan tidak sebesar jempol dari Buddha Zuawan. Di mata penganut Buddha Zuawan, setiap orang sama kecilnya dengan semut. Ledakan. 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 Zuawan yang beragama Buddha mengambil langkah maju dan menempuh jarak sepuluh ribu kaki. Kemudian, dia mulai mempercepat. Meski gerakannya tampak lambat, kecepatannya sangat cepat. Satu langkah adalah sepuluh ribu kaki. Sepuluh langkah berarti seratus ribu kaki. Ini adalah jarak yang sangat menakutkan. Azure Tirk, yang awalnya melarikan diri, juga menyadari getaran hebat di belakangnya. Kemudian, dia melihat Buddha Zuawan, yang telah berubah menjadi tubuh setinggi sepuluh ribu kaki. Dia segera mempercepat ketakutan. Sayangnya, Buddha Zuawan terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Azure Tirk pun merasa putus asa. Zuawan, jangan pernah berpikir untuk membunuhku hari ini. Mata Azure Tirk menunjukkan ekspresi kejam. Dia mengeluarkan token giyok hijau dengan tangan kanannya dan mengarahkan jari pedang kanannya. Tiba-tiba, kecepatan Azure Tirk meningkat hingga ekstrim seperti embusan angin. Dalam sekejap, jarak antara dia dan Buddha Zuawan bertambah. Zuawan yang beragama Buddha tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia mengikuti dari belakang langkah demi langkah. Dia tahu bahwa Azure Tirk pasti menggunakan semacam alat untuk meningkatkan kecepatannya. Namun alat seperti itu tidak bisa digunakan terus-menerus. Ketika energi alat itu hampir habis, Zuawan secara alami akan mampu membunuh Azure Tirk sepenuhnya. Ledakan. 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 Setelah beberapa saat, Azure Tirk dan Buddha Zuawan menghilang dari pandangan semua orang, yang satu mengejar yang lain. Zuawan, bolehkah avatar Anda mengejar Azure Tirk? Luhantian bertanya dengan ragu-ragu. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak masalah. Tubuh Buddha memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Selain api surgawi yang menakutkan, bahkan Kaisar Langit Ketiga tidak dapat membunuhnya, apalagi Azure Tirk. Oleh karena itu, meskipun aku harus mengejarnya ke ibu kota Kekaisaran, aku akan membunuhnya. Mendengar kata-kata Zuawan, Luhantian mengangguk. Kemudian, pandangannya beralih ke lima pembudidaya lainnya dari dinasti Suci Paus Biru dan dinasti Suci Al-Kaid yang masih bertarung sengit dengan Ziang dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, sudah waktunya membersihkan kecoa ini. Memang benar, ini waktunya membersihkan mereka. Di saat yang sama, pasukan ibu kota Kekaisaran juga harus dibersihkan. Zuawan mengangguk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di belakang kuda naga, yang berada di atas arrai diagram sungai. Yang Mulia Azure Tirk telah pergi. Ayo lari. Pada saat ini, tentara ibu kota Kekaisaran juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berteriak dan mundur dengan panik, mencoba melarikan diri dari ibu kota prefektur. Namun, Zuawan tidak akan membiarkan sisa prajurit ibu kota Kekaisaran melarikan diri. Energi mental menyembur keluar dari istana niwan miliknya. Segera, kuda naga di bawahnya meringkik. Dengan satu tendangan, ia tiba di atas tentara ibu kota Kekaisaran yang melarikan diri. Dalam sekejap, 300 ribu tentara kehilangan panca indera mereka membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Suara dingin Zuawan terdengar di langit. Membunuh. Para prajurit kerajaan surgawi meraung. Tidak ada yang berani melanggar perintah Zuawan. Mereka mengambil senjata dan menebas tentara ibu kota Kekaisaran yang kehilangan panca indera. Pembantaian sepihak dimulai lagi. Dalam waktu setengah dupa, semua prajurit ibu kota Kekaisaran terbaring dalam genangan darah. Mayat mereka bertumpuk seperti gunung. Di luar ibu kota prefektur, tempat itu telah berubah menjadi neraka Shuro. Mayat ada di mana-mana. Di saat yang sama, pertarungan antara Ziyang dan yang lainnya juga telah berakhir. Dengan bantuan Luhantian, kultifator rilem Kaisar Langit pertama dari pengadilan Suci Paus Biru telah diurus. Tentu saja, empat puncak guru surgawi juga tidak luput. 1169 Hidup Tuan Zuawan Hidup Tuan Zuawan Di luar kota, 350 ribu tentara kerajaan surgawi berlutut dengan satu kaki dan meneriakan nama Zuawan sekuat tenaga. Mereka tahu bahwa berkat formasi diagram sungai Zuawan, Kerajaan Langit telah mengalahkan tentara ibu kota Kekaisaran tanpa kehilangan satu prajurit pun. Tidak hanya tentara kerajaan surgawi di luar kota, tetapi juga prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota memandang sosok yang berdiri diam di belakang kuda naga dengan mata penuh kekaguman. Zuawan telah membunuh seorang pejuang alam Kaisar Langit pertama, orang suci emas alam Kaisar Langit ketiga, dan bahkan eksistensi seperti Kaisar King telah melarikan diri dengan panik. Di mata orang-orang di kota, Zuawan sama mempesona seperti dewa. Saudara Zuo sangat kuat. Wajah halus Miao Elefe memerah dan matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Tindakan Zuawan barusan terlalu mengejutkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang mengira bahwa seorang guru surgawi puncak dapat membunuh seorang ahli alam Kaisar? Ini bertentangan dengan akal sehat. Namun tindakan yang bertentangan dengan akal sehat inilah yang benar-benar menggugah gairah di hati setiap orang. Hasil dari yang lemah mengalahkan yang kuat seringkali merupakan cara terbaik untuk membangkitkan darah para seniman bela diri berdarah panas, memberi mereka perasaan tenggelam dalam pertempuran. Di belakang kuda naga, Zuawan melihat ke bawah ke seluruh kota dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang bersemangat di kota. Perasaan luhur muncul di hatinya. Seorang pria seharusnya seperti ini. Ia harus angku dan angku, mencapai puncak, dihormati puluhan ribu orang, dan menjadi teladan. Hanya dengan cara inilah hidupnya tidak sia-sia. Ledakan, 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 Zuawan, yang tingginya sepuluh ribu kaki, mengejar Kaisar King selangkah demi selangkah. Kemanapun dia lewat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ribuan binatang sujud kepadanya seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Namun, yang membuat Zuawan mengerutkan kening adalah kecepatan Kaisar King sangat cepat dengan bantuan Leontine Gyok yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa cepat Zuawan mempercepat, dia tetap tidak bisa memperpendek jarak antara dia dan Kaisar King. Kaisar King, yang melarikan diri di depan, bahkan lebih terkejut daripada Zuawan. Leontine Gyok ini berisi hukum angin. Setelah diaktifkan, dengan dukungan kekuatan angin, kecepatannya akan melonjak hingga ekstrim. Dia mungkin akan mencapai kecepatan Kaisar Bela Diri tingkat menengah. Bahkan Yun Zhongjun dan Jin Seng akan tertinggal jauh olehnya. Namun, Zuawan, yang telah berubah menjadi Buddha setinggi sepuluh ribu kaki, tidak lebih lambat dari Kaisar Biru Langit. Dia menempel dekat Kaisar Biru Langit, menyebabkan Kaisar Biru Langit mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Setelah dua jam pengejaran, garis besar kota-besar ibu kota Kekaisaran sudah terlihat. Zuawan tahu bahwa dia akan tiba di ibu kota Kekaisaran. Itu, yang mulia Kaisar King. Para penjaga di luar kota Kekaisaran dengan cepat memperhatikan Kaisar King, yang sedang berlari ke arah mereka. Namun, yang membingungkan mereka adalah Kaisar King tampaknya sedang tidak dalam kondisi baik saat ini. Ia bahkan tampak dalam keadaan menyesal, seolah sedang dikejar seseorang. Suara mendesing. Segera, Kaisar King mendarat di tembok kota-ibu kota Kekaisaran. Seorang penjaga dengan penuh semangat menghampiri Kaisar King. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Kaisar King sudah berbicara. Cepat dan beritahu semua orang untuk membuka susunan pertahanan kota-ibu kota Kekaisaran, kata Kaisar King dengan cemas. Melihat penampilan Kaisar King, mata penjaga itu dipenuhi kebingungan. Namun, karena itu adalah perintah Kaisar King, dia tentu saja tidak bisa melanggarnya. Dia menangkupkan tangannya dan buru-buru mundur, bersiap untuk membuka arah pertahanan kota-ibu kota Kekaisaran. Ledakan. Tidak lama kemudian, Azure Dragon sepanjang 10 ribu kaki membubung ke langit di atas ibu kota Kekaisaran. Tubuh Azure Dragon ditutupi dengan sisik Azure Dragon yang padat. Sisik naga Azure yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari permukaan tubuh naga, menutupi seluruh ibu kota Kekaisaran. Dalam sekejap, seluruh ibu kota Kekaisaran diselimuti cahaya biru. Array pertahanan kota-ibu kota Kekaisaran. Mengapa array pertahanan kota-ibu kota Kekaisaran tiba-tiba diaktifkan? Saat Azure Dragon melonjak ke langit, banyak rajurit di ibu kota Kekaisaran yang tercengang. Mereka ingat bahwa array pertahanan kota-ibu kota Kekaisaran belum diaktifkan selama bertahun-tahun. Setiap kali diaktifkan, itu adalah momen hidup dan mati. Sekarang setelah diaktifkan kembali, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Ledakan, ledakan. Keraguan semua orang tidak berlangsung lama. Gelombang suara yang menggetarkan bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera setelah itu, rajurit yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Kekaisaran melihat sosok, begitu besar sehingga semua orang hanya bisa melihat ke atas, berjalan selangkah demi selangkah dari jarak ribuan mil dari ibu kota Kekaisaran. Langkah kaki yang menakutkan itu sangat menakutkan. Apa itu? Mungkinkah dia juga seorang pejuang? Seribu mil jauhnya, rajurit yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Kekaisaran tercengang oleh sosok besar Zuawan. Ketika Buddha Zuawan akhirnya tiba di pintu masuk ibu kota Kekaisaran, dia menemukan bahwa seluruh ibu kota Kekaisaran dikelilingi oleh sisik naga Azure yang sangat besar. Rajurit yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Kekaisaran juga melihat wajah Zuawan dengan jelas. Beberapa orang yang bermata tajam segera mengenali bayangan Zuawan dari wajah Zuawan. Orang ini adalah Zuawan. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali berteriak. Kemudian, seluruh ibu kota Kekaisaran dipenuhi dengan bisikan. Semua orang terkejut. Dua tahun lalu, pertempuran antara Zuawan dan Kaisar Azure diketahui semua orang di Kekaisaran Kingsuan. Semua orang mengira Zuawan mungkin mati dalam turbulensi spasial. Tapi hari ini, dua tahun kemudian, Zuawan berubah menjadi Buddha besar dan mengejar Kaisar Azure ke ibu kota Kekaisaran. Terlebih lagi, tampaknya Kaisar Biru Langit sangat takut pada Zuawan saat ini. Pemuda yang hanya bisa berjuang keras di tangan Kaisar Biru Langit dua tahun lalu kini seperti dewa yang turun ke dunia fana, memandang rendah prajurit yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Kekaisaran. Kaisar Biru Langit, mengapa kamu bersembunyi di susunan pertahanan kota ibu kota Kekaisaran seperti seorang pengecut? Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah denganku, Zuawan, adil dan jujur. Mata emas Zuawan tertuju pada Kaisar Azure yang berada di tembok kota. Suaranya yang kuat terdengar seperti lonceng yang besar. Begitu kata-kata ini keluar, mata prajurit yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Kekaisaran tertuju pada Kaisar Azure yang berada di tembok kota. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Jika tebakan mereka benar, alasan mengapa Kaisar Biru Langit berada dalam keadaan yang menyedihkan tadi mungkin karena dia dikejar oleh Zuawan. Meskipun banyak orang memperhatikan beberapa petunjuk, sebagian besar prajurit di ibu kota Kekaisaran sangat percaya diri pada Kaisar Biru Langit. Mereka berteriak agar Kaisar Biru Langit memberi pelajaran pada Zuawan, bocah sombong ini. Mendengar keributan para prajurit di ibu kota Kekaisaran, wajah Kaisar Biru Langit menjadi sangat jelek. Jika dia lebih kuat dari Zuawan Buddha ini, apakah dia masih perlu mengaktifkan arrai pertahanan kota? Kaisar Biru Langit, kamu kelihatannya takut. Anda memang penakut seperti tikus. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Suara mengejek Zuawan terdengar lagi. Banyak pejuang di ibu kota Kekaisaran yang memuja Kaisar Azure tidak bisa tidak mengutuk Zuawan. Mereka bahkan berteriak agar Kaisar Biru Langit memberi pelajaran pada Zuawan. Namun, tidak peduli seberapa keras para prajurit di ibu kota Kekaisaran berteriak, Kaisar Biru Langit tidak bergerak satu langkah pun. Karena kamu tidak keluar, aku akan memaksa masuk. Zuawan mencibir dan maju selangkah. Telapak tangan emas besar, yang seperti kipas daun katail, turun dari langit dan menghantam sisik Azure Dragon yang tak terhitung jumlahnya di langit di atas ibu kota Kekaisaran. Mengaum. Azure Dragon Raksasa di tengah langit di atas ibu kota Kekaisaran meraum saat ia menyerang Zuawan. Ia mengayunkan ekor naga raksasanya, dan dalam sekejap, ekor naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk disaksikan. Beraninya kamu, binatang buas. Zuawan dengan dingin berteriak. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih ekor naga hijau itu. Selanjutnya, dia tiba-tiba menariknya dengan tangan kanannya. Dengan kekuatan tubuhnya yang seratus ribu kaki, setiap lambayan tangannya mengandung kekuatan gunung setinggi seratus ribu kaki. Hanya dengan tarikan ini, ekor naga hijau itu langsung hancur. Mengaum. Azure Dragon menjerit sedih. Seluruh ekor naganya telah dimusnahkan. Mata naganya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Manusia di depannya terlalu kuat dan menakutkan. Dia bisa memusnahkan ekor naganya hanya dengan sejumput. Kekuatan macam apa itu? Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Melihat Azure Dragon mencoba melarikan diri, Zuawan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya yang siap menyerang dan meraih leher Azure Dragon. Kemudian, dia menggunakan tangannya yang lain untuk mencubit tubuh Azure Dragon dan menariknya. Azure Dragon menjerit sedih dan dimusnahkan menjadi ketiadaan. Arrai penghalang kota besar yang menggelikan. Hancurkan untukku. Setelah memusnahkan Azure Dragon, Zuawan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjak permukaan Grand City Barier Arrai. Segera setelah itu, retakan mulai muncul pada sisik Azure Dragon di permukaan Grand City Barier Arrai. Retakan mulai meluas, dan pada akhirnya, Grand City Barier Arrai langsung runtuh. Zuawan kemudian menginjak ibu kota kekaisaran. Segera, para penggarap yang berteriak agar Kaisar King memberi pelajaran pada Zuawan semuanya diinjak-injak, nyawa mereka musnah. Pada saat ini, ibu kota kekaisaran menjadi sunyi senyap. Semua pembudidaya gemetar di dalam hati mereka saat mereka menatap tubuh besar Zuawan. Itu terlalu menakutkan. Setidaknya ribuan petani telah tewas akibat hentakan Zuawan. Tidak ada kekurangan kultifator alam pendeta keempat di antara mereka. Pada saat ini, semua orang di ibu kota kekaisaran tampak sangat lemah dan kecil di hadapan tubuh besar Zuawan. Mereka tidak berarti seperti semut. Kaisar King mati. Setelah memecahkan Grand City Barier Arrai, Zuawan berteriak. Kemudian, telapak tangannya yang besar menekan Kaisar King, seolah dia ingin memusnahkannya sepenuhnya. Berlari. Kaisar King tidak ragu-ragu mengaktifkan kekuatan token Giyok itu lagi. Seperti angin, dia menghilang dari tembok kota dan terbang menuju ibu kota kekaisaran. Zuawan sudah siap untuk ini. Dia mendengus dingin. Meski tangan kanannya meleset, tangan kirinya yang kosong sudah mendarat di depan Kaisar King. Dengan suara siulan, sebuah telapak tangan besar mendarat dengan keras di tubuh Kaisar King. Off. Kaisar King memuntahkan setegup darah. Bahkan gelombang biasa dari tubuh besar Zuawan mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan seorang ahli seperti Kaisar King tidak akan merasa senang jika dia terkena kekuatan ini. Ledakan. King Supreme Tirk terjatuh ke tanah. Dia memegangi dadanya dengan tangan kanannya dan terengah-engah. Namun, sebelum dia bisa mengatur nafas, tangan Zuawan yang lain telah tiba dan meraih King Supreme Tirk. Biarkan aku pergi. Kaisar King berjuang keras. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan Zuawan. Dia menatap Zuawan dengan murung. Yang mulia Azure Tirk telah ditangkap. Dia dikalahkan dengan mudah. 1170. Zuawan dari Dao Buddha tidak berekspresi. Dia meraih Kaisar Cian dengan tangan kanannya dan melangkah ke kota Kekaisaran. Segera, dia melihat penjara bawah tanah kota Kekaisaran di barat laut kota Kekaisaran. Tempat itu sudah diselimuti oleh tiang api. Di bawah tiang api terdapat penjara bawah tanah kota Kekaisaran, tempat kerabat terdekat Zuawan, ayahnya, dipenjarakan. Berbicara. Bagaimana cara memecahkan arrai terlarang besar ini? Zuawan berkata dengan acu-ta'acu sambil melirik Lotus Tirk, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Kaisar Cian berkedip-kedip saat dia berkata dengan dingin, arrai terlarang besar ini adalah susunan yang kuat dari sekte surga terbakar. Terlebih lagi, bukan saya yang mengaturnya. Bahkan jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan tahu. Mendengar kata-kata itu, Zuawan sedikit mengernyit saat sedikit rasa dingin muncul di matanya. Di luar rasa dingin ini terdapat niat membunuh yang kuat saat dia dengan dingin berkata, karena kamu tidak tahu cara menghancurkan formasi terlarang, kamu tidak memiliki nilai sama sekali. Merasakan niat membunuh yang melonjak di mata Zuawan, murid Kaisar Cian menyusut. Jejak ketakutan muncul di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak berharga bagi Zuawan sekarang. Kematiannya sudah dekat. Astaga! Telapak tangan emas seperti gunung jatuh dari langit menuju Kaisar Cian. Merasakan angin kencang, ketakutan yang luar biasa muncul di hati Kaisar Cian. Itu adalah emosi negatif saat menghadapi kematian. Apa kamu tidak ingin tahu tentang masa lalu ayah dan ibumu? Saat pohon palem emas hendak mendarat di depan Kaisar Cian, Kaisar Cian tiba-tiba meraung. Ketakutan di matanya sangat pekat. Dia telah mengalami banyak kesulitan untuk berkultivasi ke levelnya saat ini. Sekarang dia sudah mati, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Benar saja, ketika Kaisar Cian mengatakan ini, telapak tangan emas yang hendak mendarat akhirnya berhenti di atas kepala Zuawan. Mata Zuawan menyipit. Dia menyentuh Kaisar Cian dengan tangan kanannya dan berkata dengan ekspresi rumit, kamu tahu tentang masa lalu ayah dan ibuku. Siapa nama ibuku? Di mana dia sekarang? Mendengar pertanyaan Zuawan yang agak mendesak, Kaisar Cian menghela nafas dalam hatinya dan berkata, nama ibumu adalah Feng Xiao. Dia adalah gadis suci dari sekte surga terbakar. Dia saat ini terjebak di lantai atas penjara tertinggi sekte surga terbakar, pagoda api terbakar. Dia menderita rasa sakit yang paling menyiksa di pagoda api terbakar. Dan semua ini disebabkan oleh ayahmu, Sibrengsek Zuo Xiao Tian. Orang terkutuk itu menyebabkan Xiao dilempar ke pagoda api terbakar oleh Master Sekte dari sekte surga terbakar, menderita selamanya. Jika bukan karena dia, Xiao akan menjadi Master Sekte dari sekte surga terbakar itu. Berbicara tentang Zuo Xiao Tian, mata Kaisar Cian menunjukkan rasa dingin yang dalam, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Melihat penampilan Kaisar Cian yang pahit dan penuh dendam, Zuawan menyipitkan matanya. Sepertinya banyak hal yang terjadi saat itu. Selain itu, dia agak terkejut karena ibunya, Feng Xiao, sebenarnya adalah gadis suci dari sekte surga terbakar sebelumnya, dan Mu Cheng Sui adalah gadis suci dari sekte surga terbakar saat ini. Memikirkan hal ini, Zuawan tersenyum pahit di dalam hatinya. Mungkinkah ini kehendak langit? Ayahnya telah jatuh cinta pada gadis suci sebelumnya dari sekte surga terbakar, dan sebagai putranya, dia sebenarnya telah jatuh cinta pada gadis suci saat ini. Mereka berdua, ayah dan anak, benar-benar bernasib sama dengan sekte surga terbakar. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi saat itu. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa bersikap lunak padamu, kata Zuawan acuh tak acuh. Bersabarlah padaku, tidak menyayangkan hidupku. Mata Kaisar Chian berkedip saat dia berkata dengan suara yang dalam. Zuawan mencibir dan berkata dengan ambigo, itu akan tergantung pada kinerja Anda. Saat ini Anda seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya, bukan? Wajah Kaisar Chian membeku. Matanya berkedip-kedip saat dia dengan lugas menyetujui, tentu. Lalu aku akan memberitahumu tentang apa yang terjadi saat itu. Setelah itu, Kaisar Chian menceritakan semua yang terjadi saat itu dengan sangat rincin. Zuawan tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam mendengarkan Kaisar Chian. Saat itu, Zuo Xiaotian keluar dari kabupaten Mukin dan memasuki ibu kota kekaisaran bersama Gren Haohai. Zuo Xiaotian adalah orang yang sangat setia dan saleh. Gren Haohai ingin mendirikan keluarga hibah di ibu kota kekaisaran, jadi Zuo Xiaotian sangat memperhatikan saudaranya dan banyak membantunya. Pada akhirnya, keluarga hibah didirikan di ibu kota kekaisaran. Saat itu, keluarga hibah masih sangat lemah. Itu adalah keluarga kecil yang tidak dapat diberi peringkat di ibu kota kekaisaran. Meski demikian, keduanya tidak putus asa. Saat itu, Zuo Xiaotian juga berencana memindahkan keluarga Zuo ke ibu kota kekaisaran. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa keluarga Zuo adalah keturunan Ryuka, dia menyerah pada gagasan ini. Kemudian, untuk berkembang lebih baik, Zuo Xiaotian dan Gren Haohai memasuki ibu kota kekaisaran. Mereka bersaing dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota kekaisaran dan mencoba banyak misi berbahaya yang dikeluarkan oleh ibu kota kekaisaran untuk melatih diri mereka sendiri. Keduanya meningkat dengan sangat cepat, terutama Zuo Xiaotian. Kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada Gren Haohai. Kemudian, untuk mendapatkan tempat di Dewan Kaisar Cian, Zuo Xiaotian mengambil inisiatif untuk menantang para jenius di Dewan. Dia naik dari 50 besar, ke 20 besar, dan kemudian ke 10 besar. Peringkat Zuo Xiaotian juga mulai naik melalui tantangan. Ketika dia masuk 10 besar, dia akhirnya menarik perhatian ibu kota kekaisaran. Bahkan Kaisar Cian memperhatikan Zuo Xiaotian. Ketika Kaisar Cian memperhatikan Zuo Xiaotian, Zuo Xiaotian telah mencapai 5 besar di Dewan Kaisar Cian. Terlebih lagi, Zuo Xiaotian masih sangat muda saat itu. Kaisar Cian segera menyadari bahwa Zuo Xiaotian luar biasa. Dia segera mengambil keputusan untuk menganugerahkan Zuo Xiaotian gelar markis. Status Zuo Xiaotian mirip dengan penguasa di wilayah lain, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, Kaisar Cian sangat memikirkan Zuo Xiaotian. Dia awalnya bermaksud untuk membina Zuo Xiaotian menjadi bawahannya yang paling cakep. Bakat Zuo Xiaotian tidak mengecewakan Kaisar Cian. Basis budidayanya maju pesat. Dia tidak hanya mendapatkan tempat pertama di Dewan Kaisar Cian, dia juga berhasil maju ke alam pendeta keempat. Karena pengaruh Zuo Xiaotian, Gren Hao Hai yang merupakan saudara terdekat Zuo Xiaotian pun memperoleh banyak manfaat. Karena Zuo Xiaotian, kecepatan perkembangan keluarga hibah juga jauh lebih cepat. Meskipun Gren Hao Hai mendapat banyak manfaat dari Zuo Wen, dia merasa sedikit tidak nyaman saat melihat saudaranya telah meningkat pesat dan memperlebar jarak di antara mereka. Kemudian, sebuah acara akbar diadakan di Kekaisaran Kingsuan. Dalam perhelatan akbar itu, muncullah kecantikan yang luar biasa. Keindahan ini menaklukkan semua talenta muda di ibu kota Kekaisaran dengan tarian Phoenix. Bahkan Kaisar Cian yang tinggi dan perkasa pun melihat keindahan ini untuk kedua kalinya. Sentuhan godaan muncul di hatinya. Wanita cantik ini adalah orang suci dari sekte surga terbakar sebelumnya, Feng Xiao. Alasan mengapa dia datang ke tempat kecil seperti Kekaisaran Kingsuan terutama karena rumah Gua Dewa Feng Lei. Dia ingin mendapatkan Feng Lei di fine talismen yang legendaris. Namun, keberuntungan Feng Xiao tidak sebaik keberuntungan Mu Cheng Shui. Meskipun dia sudah lama bertanya di Kekaisaran Kingsuan dan juga menghubungi Kaisar Cian, dia tidak menemukan rumah Gua Dewa Feng Lei. Pada saat itulah Feng Xiao dan Zuo Xiao Tian bertemu di ibu kota Kekaisaran. Keduanya jatuh cinta satu sama lain. Saat itu, Zuo Xiao Tian tidak mengetahui identitas Feng Xiao. Feng Xiao takut Zuo Xiao Tian akan mundur karena identitasnya, jadi dia sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai orang suci dari sekte surga yang terbakar. Tak lama kemudian, keduanya jatuh cinta. Mereka rukun siang dan malam dan saling membantu di masa-masa sulit. Namun, semua ini dilihat oleh Kaisar Cian. Kaisar Cian juga sangat mengagumi Feng Xiao. Melihat bawahannya dan wanita tercintanya bersama, hati Kaisar Cian bisa dibayangkan. Namun, Kaisar Cian tidak langsung menyerang Zuo Xiao Tian. Sebaliknya, dia mencoba membujuk Feng Xiao. Dengan status Feng Xiao, jatuh cinta dengan prajurit ibu kota kekaisaran rendahan seperti Zuo Xiao Tian adalah hal yang tidak pantas. Bahkan jika Feng Xiao bisa menerimanya, kekuatan di belakangnya tidak akan menerima pejuang akar rumput seperti Zuo Xiao Tian. Tentu saja, Kaisar Cian hanyalah tetua luar dari istana utama Azur Dragon. Dari segi status, dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Xiao. Dia juga tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengejar Feng Xiao. Namun, Zuo Xiao Tian hanyalah bawahannya. Hak apa yang dia miliki untuk berhubungan dekat dengan Feng Xiao. Jadi pada saat itu, Kaisar Qing semakin tidak menyukai Zuo Xiao Tian, tetapi dia tetap tidak bergerak. Karena jika dia mendekati Zuo Xiao Tian tanpa alasan, itu hanya akan mengecewakan bawahan lainnya. Namun, kemunculan Galen Hao Hai memberi alasan bagi Kaisar Cian untuk menyerang. Galen Hao Hai mengungkap rahasia jiwa naga Zuo Xiao Tian, yang membuat Kaisar Cian bersemangat. Dia tahu bahwa Zuo Xiao Tian adalah keturunan Ryuka, dan dia adalah tetua luar istana utama Azur Dragon. Sudah lebih dari cukup baginya untuk menangkap Zuo Xiao Tian. Oleh karena itu, Kaisar Cian menyerang dan mulai mengumumkan identitas Zuo Xiao Tian sebagai keturunan Ryuka. Pada saat yang sama, dia secara pribadi menangkap Zuo Xiao Tian di ibu kota kekaisaran. Ketika Zuo Xiao Tian melihat identitasnya terungkap, dia tahu bahwa dia tidak dapat lepas dari bencana ini. Pada akhirnya, mereka berempat melawan Kaisar Cian dan bahkan melepaskan naga nether berkepala dua. Dalam pertempuran itu, Zuo Xiao Tian melawan Kaisar Cian dengan budidaya alam keagungan emas. Pada akhirnya, Kaisar Cian terpaksa menggunakan senjata Kaisar kehidupannya. Pertempuran itu mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran dan mengejutkan banyak penggarap. Karena pertempuran itulah ibu kota kekaisaran mengingat Zuo Xiao Tian. Pada akhirnya, Zuo Xiao Tian dikalahkan. Kesenjangan antara dia dan Kaisar Cian terlalu besar. Kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun, Feng Xiao mulai bergerak. Dia menyelamatkan Zuo Xiao Tian dan membawanya pergi dari ibu kota kekaisaran. Kaisar Cian tidak mau menyerah, jadi dia menggunakan metode yang bagus untuk menghubungi dua tetua dari sekte langit terbakar, Fen Ri dan Fen Jue. Mengandalkan metode dua tetua dari sekte langit terbakar, tiga kaisar bela diri akhirnya menemukan Feng Xiao dan Zuo Xiao Tian setahun kemudian. Ternyata mereka berdua menjalani kehidupan terpencil di desa terpencil di kerajaan mistik Cian. Selanjutnya, Feng Xiao telah melahirkan seorang putra untuk Zuo Xiao Tian dan putra tersebut adalah Zuo Wen. Di tahun ini, Zuo Xiao Tian dan Feng Xiao tidak berhenti berkultivasi. Mereka tahu kaisar Cian pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dalam satu tahun yang singkat, Zuo Xiao Tian dan Feng Xiao keduanya telah maju ke puncak alam surgawi yang mulia. Gabungan keduanya benar-benar dapat mengalahkan ahli rilem kaisar tingkat kedua seperti kaisar Cian. Namun, kali ini, kaisar Cian membawa kedua tetua, Fen Ri dan Fen Jue. Kedua orang ini adalah ahli kaisar rilem tingkat menengah. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan jika Zuo Xiao Tian dan Feng Xiao bergabung, mereka bukanlah tandingan mereka.